Keyboard Immortal Season 23, Putri Buruk Bao Yowulu bertanya sambil tersenyum, ternyata Tuan Muda juga tahu sedikit tentang pengobatan. Bolehkah saya tahu dokter surgawi mana yang pernah Anda pelajari? Petik 2 Terlepas dari senyumnya, nadanya mengungkapkan penghinaannya terhadap Zuan. Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak memiliki mentor tabib surgawi. Mili segera memprotes dalam pikirannya, apa yang saya hitung? Kamu permaisuri kakakku yang cantik, bukan guruku, jawab Zuan. Itu lebih seperti itu, Mili mendengus. Meskipun Zuan tidak bisa melihat ekspresinya, dia benar-benar bisa membayangkan bibirnya melengkung sedikit karena gembira. Sementara itu, Kin Wanru sudah tidak senang dengan Zuan ketika Zuan harus ikut campur beberapa saat yang lalu. Tidak tahan lebih lama lagi, dia meledak dalam amarah. Jika kamu tidak tahu apa-apa, minggir dan tutup mulut. Jangan buang waktu kita di sini. Zong Tian, kamu harus segera pergi ke kota tetangga untuk mencari Jideng Tu. Apapun yang Anda lakukan, Anda harus membawanya ke sini. Petik 2 Jangan khawatir. Hidup putri kami dipertaruhkan di sini, jadi saya akan memastikan untuk membawanya bahkan jika saya harus memohon tanpa malu-malu padanya. Aku akan menyerahkan urusan internal di sini padamu, jawab Cu Zong Tian dengan muram. Tanpa ragu-ragu, dia melarikan diri dari kamar dan segera menghilang ke dalam malam. Zuan mengangkat bahu dengan tenang dan berjalan keluar juga. Kin Wanru sedikit mengernyit saat melihat itu, tetapi dia dengan cepat mengalihkan perhatiannya kembali ke putrinya. Kenapa kamu keluar? Tanya Mili dengan bingung. Tidak mungkin Kin Wanru akan mempercayai saya apapun yang saya katakan, jadi tidak ada gunanya membuang-buang nafas di sana, jawab Zuan. Kamu tidak akan menyelamatkan istrimu lagi. Tanya Mili menggoda. Zuan terdiam sesaat sebelum menjawab, aku akan memikirkan jalan keluar lain. Saat itulah sosok cantik tiba-tiba bergegas keluar dan berseru, kakak ipar, tunggu sebentar. Zuan berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa itu adalah Cu Huan Zhao. Wajahnya berubah sedikit lebih lembut saat dia berkata, itu kamu, Huan Zhao. Cu Huan Zhao menatapnya tajam dengan mata besarnya dan bertanya, apakah kamu benar-benar punya cara untuk menyelamatkan kakak perempuanku? Meskipun berada dalam perang dingin dengannya sebelumnya, tidak ada yang lebih penting baginya selain keselamatan kakak perempuannya. Saya pikir itu harus berhasil, jawab Zuan saat dia mengingat metode yang diajarkan Mili padanya. Dia tidak berpikir bahwa yang terakhir itu membodohinya. Apa yang Anda maksud dengan, saya pikir, apakah itu akan berhasil atau tidak? Tanya Cu Huan Zhao dengan cemas. Ya, itu akan berhasil, jawab Zuan tegas. Baiklah, nanti aku akan membicarakannya dengan ibuku. Cu Huan Zhao kembali ke kamar, dan segera, pertengkaran keras terjadi di dalam. Pada dasarnya Cu Huan Zhao bersikeras memberi Zuan kesempatan untuk memperlakukan Cu Cu Yan dan Qin Wan Ru dengan keras menolaknya. Akhirnya, Cu Huan Zhao kehabisan air mata. Dia berbalik untuk melihat Zuan dan berkata, jangan khawatir, aku akan memastikan bahwa kamu mendapat kesempatan untuk menyelamatkan kakak perempuanku. Setelah itu, dia berlari ke dalam bayang-bayang malam. Zuan bingung apa yang dia maksud dengan itu. Saat itulah Qin Wan Ru berbaris dengan marah dan berteriak, sihir macam apa yang kau berikan pada Huan Zhao sehingga dia begitu memihak padamu. Anda berhasil menguasai Qin Wan Ru untuk plus 6-7-8 rage. Zuan mengangkat bahu sebagai jawaban. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Huan Zhao sudah tidak muda lagi dan bisa mengambil keputusan sendiri. Anda meremehkan kecerdasan putri Anda sendiri. Petik 2. Aku sangat tidak suka lidah licikmu. Saya tidak tahu bagaimana Anda menipu Cuyang kami saat itu, tetapi beraninya Anda mencoba melakukan hal yang sama pada Huan Zhao kami. Jangan pernah memimpikannya. Qin Wan Ru menunjuk ke arah Zuan saat dia berteriak dengan marah. Jika saya mengetahui bahwa Anda mendapatkan ide tentang kedua putri saya, saya akan memastikan bahwa Anda mati dengan cara yang mengerikan. Anda berhasil menguasai Qin Wan Ru untuk plus 7-7-7 rage. Wajah Zuan menjadi dingin. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Dia sudah cukup muak seperti dia, dan wanita ini masih terus mengoceh, menyematkan tuduhan palsu yang dia impikan tentang dirinya. Dia akhirnya merasa cukup. Kakau, Qin Wan Ru tercengang. Dia tidak berpikir bahwa menantu laki-laki yang direkrut yang patuh itu benar-benar berani mengangkat suaranya padanya. Dia baru saja akan mengamuk sekali lagi ketika seorang pelayan tiba-tiba berseru dari belakang, nyonya, nona muda sudah bangun. Qin Wan Ru melotot tajam ke arahnya. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu nanti. Setelah mengucapkan bagiannya, dia berbalik dan bergegas kembali ke kamar. Sementara itu, Zuan sedikit ragu tapi tidak masuk. Sebaliknya, dia bertanya dengan lembut, apakah kamu yakin Cu Yan akan baik-baik saja untuk saat ini? Dia sakit parah, tapi kondisinya tidak seburuk itu untuk mati dalam dua hari atau lebih, jawab Mili. Hati Zuan akhirnya tenang. Dia dengan cepat memanggil Cheng Shu Ping dan menyuruhnya mengumpulkan obat yang dia butuhkan dari lemari obat klancu. Meskipun klancu sangat tidak berguna dalam banyak aspek, paling tidak, mereka memiliki sumber daya yang melimpah. Setelah itu, dia mendapatkan boneka dan mulai merevisi apa yang diajarkan Mili padanya. Terlepas dari bakatnya yang tinggi, dia tidak memiliki pengalaman sama sekali dalam merawat pasien. Mengetahui beberapa secara teoritis dan mempraktikannya adalah satu hal. Karena itu, dia merasa perlu berlatih terlebih dahulu. Apa yang sedang kamu lakukan? Suara serak tiba-tiba terdengar entah dari mana. Terkejut, Zuan berbalik, hanya untuk melihat Mituwa berdiri di dekat pintu. Anda di sini. Zuan dengan cepat membungkuk ke pihak lain. Old Mi melirik boneka itu sebelum bertanya dengan ragu, apakah kamu sedang belajar kedokteran saat ini? Saya hanya sedikit penasaran, jadi saya ingin mencobanya, jawab Zuan malu-malu. Apakah Anda berpikir untuk mencari obat untuk segel Anda? Old Mi menunjukkan senyum yang mengerikan. Ku dengar kau berhubungan baik dengan putri Tabib Suciji, tapi jangan disesatkan olehnya. Segel Anda tidak dapat dilepas secara eksternal. Anda lebih baik fokus pada kultivasi Anda sehingga Anda dapat mencapai peringkat master secepat mungkin. Petik 2 Kamu benar, Tetua. Zuan merasa dia tidak boleh mengungkapkan fakta bahwa dia sudah pulih ke pihak lain. Ku dengar kau berhasil memaksa Tuan Muda dari klan Si kembali. Sepertinya kau tidak sengaja menemukan pertemuan yang tidak disengaja di penjara bawah tanah Ursae, kata Amitua dengan rasa ingin tahu. Saya beruntung menemukan Evaneschen Lotus, yang meningkat dengan kultivasi sedikit, jawab Zuan dengan hormat. Evaneschen Lotus, Nafas Mituwa menjadi lebih cepat. Apakah kamu makan semuanya? Zuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, Aku memberikan sebagian besar untuk cuyan untuk menyelamatkannya. Bodoh! Mituwa menepuk pahanya dengan marah saat dia bangkit berdiri karena gelisah. Mengapa kamu tidak mengambilnya sendiri? Anda berhasil menjebak Milyanying untuk plus 250 rage. Zuan tercengang. Dia mengira pihak lain marah padanya karena tidak membawa Evaneschen Lotus, tapi ternyata dia marah karena dia tidak memakannya untuk dirinya sendiri. Dia benar-benar sangat peduli padaku. Mungkinkah aku salah paham tentang dia? Meridian Kinona Mudachu telah dihancurkan, dan hidupnya tergantung pada seutas benang. Mengingat kami adalah pasangan, saya tidak bisa membiarkan dia begitu saja, jawab Zuan. Sepasang. Ejek old me. Apa kau tidak tahu lebih baik dari orang lain seperti apa hubunganmu dengannya? Apakah ada orang di Manor ini yang benar-benar memperlakukan Anda sebagai tuan muda dari Klan Chu? Petik 2. Sebenarnya ada. Setidaknya Cu Huan Zhao dan Cheng Shu Ping dihitung, kan? Pikir Zuan. Adapun cucian, sejujurnya, dia juga tidak terlalu yakin apa yang dia pikirkan. Namun, karena dia mengizinkannya melakukannya sekali, dia seharusnya agak mengakuinya, kan? Mitua menggelengkan kepalanya pada kenaifan Zuan dan berkata, Lagi pula, apakah kau tidak tahu betul bagaimana tubuhmu saat ini? Kamu bahkan tidak bisa melakukan apa yang bisa dilakukan pria, apalagi menyayanginya. Petik 2. Anda berhasil menjebak milianying untuk plus 666 rage. Petik 2. Petik 2. Zuan. Bro, bukankah kamu terlalu kasar? Jika itu saya di masa lalu, saya pasti akan marah karena malu. Anda beruntung karena saya telah pulih sepenuhnya, atau saya pasti akan menyimpan dendam terhadap Anda atas hal itu. Melihat Zuan tidak bereaksi sama sekali, Mitua kehilangan minat untuk memarahi Zuan. Lupakan, apa yang sudah selesai? Tidak ada yang bisa saya katakan yang dapat mengubah banyak hal lagi. Namun, saya ingin Anda tahu bahwa Anda harus memprioritaskan kultifasi Anda. Semuanya sementara kecuali kekuatan sejati. Ah, ku dengar Wei Hongde telah memasuki ruang bawah tanah juga. Bagaimana misi yang telah saya percayakan kepada Anda? Petik 2. Sambil menjaga ekspresinya tetap stabil, Zuan menjawab, kami bertemu satu sama lain di Dungeon dan aku memperlihatkan diriku padanya. Kami berteman baik sekarang. Petik 2. Lagi pula aku menganggapnya sebagai teman. Saya tidak peduli apakah dia berpikiran sama atau tidak. Kerutan erat Old Me akhirnya sedikit mengendur saat dia berkata, Bagus. Pastikan untuk mengawasi pergerakan keluarganya. Tidak peduli seberapa kecil masalahnya, pastikan untuk melaporkannya kembali kepada saya. Juga, Anda tidak boleh membiarkan dia tahu apa yang Anda lakukan. Saya percaya bahwa seseorang yang sangat cerdas seperti Anda seharusnya dapat melakukan sebanyak itu. Petik 2. Tidak masalah, jawab Zuan. Karena penasaran, dia bertanya, namun, apa yang harus saya perhatikan? Jangan mengajukan pertanyaan yang seharusnya tidak kamu tanyakan, kata Mituwa dengan dingin. Matanya tiba-tiba menajam, dan dengan lambayan tangannya, Tae Suot terbang ke genggamannya. Zuan langsung panik. Dia akan segera mengambil Tae Suot, tapi ada perbedaan yang terlalu besar dalam kekuatan mereka sehingga dia tidak berani bergerak sembarangan. Itu benar-benar senjata kelas surga. Tidak heran mengapa itu bisa mengiris pedang Sikun menjadi dua. Sepertinya kamu mendapatkan keuntungan yang signifikan di Duneon, kata Mituwa sambil mengibaskan pedangnya dengan ringan. Setelah itu, dia dengan santai melemparkan pedangnya ke belakang dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan sampai mengingini kepemilikanmu. Petik 2 Apa yang menjadi milikmu pada akhirnya akan menjadi milikku, pikir Mituwa dalam benaknya. Terima kasih, tetua. Zuan berjalan keluar Mituwa sebelum mengarahkan tatapan tajam ke pedang Tae. Apa yang terjadi dengan harga diri anda? Kenapa kamu terbang begitu dia memanggilmu? Petik 2 Siluet Mili bangkit dari pedangnya, memperlihatkan ekspresi suram di wajahnya. Apakah kamu tahu apa peringkat kultifasinya saat ini? Apa itu? Tanya Zuan. Dia selalu sangat ingin tahu tentang ini. Dia ada di peringkat 9, kata Mili dengan sedikit ketakutan. Dia tidak lebih lemah dari Zhang Han. Ah, dia benar-benar sekuat itu. Zuan tercengang. Orang harus tahu bahwa Cu Zong Tian dikenal sebagai kultifator terkuat di kota Bright Moon, tetapi meskipun demikian, dia hanya berada di peringkat ke-8. Namun, seorang tukang kebun kurus di rumah itu sebenarnya berada di peringkat ke-9. Namun, dia segera menghela nafas lega dan berkata, karena kamu mampu mengalahkan Zhang Han, seharusnya tidak perlu takut pada Mituwa ini. Mili memandang Zuan dengan serius dan berkata, kamu tidak bisa membandingkan keduanya begitu saja. Saya bisa mengalahkan Zhang Han dengan mudah karena dia ingin mati sejak awal. Selain itu, saya hanya jiwa saat ini, yang sangat terkuras pada saat itu setelah harus bertukar tubuh dua kali. Aku tidak akan menjadi tandingannya dalam kondisiku saat ini. Jadi, saya menyarankan Anda untuk tidak menyinggung perasaannya. Aku tidak ingin mati bersamamu. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Zuan. Kakak Permaisuri, pahamu seharusnya sangat tebal sehingga aku bisa menggenggamnya untuk keselamatan. Zuan baru saja akan melanjutkan berbicara ketika dia mendengar suara Chu Huan Zhao dari jauh. Saudara Ipar, cepat, ikuti aku. Kami akan menyelamatkan kakak perempuanku sekarang. Petik 2. Seorang gadis berambut pendek berlari ke sampingnya, terengah-engah. Dia sepertinya terburu-buru, lari jauh-jauh ke sini. Zuan menatapnya dengan ragu. Ibumu mengizinkanku untuk merawat kakak perempuanmu. Tentu saja tidak. Namun, saya telah membuatnya pingsan. Chu Huan Zhao dengan polosnya mengungkapkan berita ledakan. Bab 222, tidak mengherankan dia begitu lemah. Petik 2 tanda tanya 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 petik 2. Zuan. Tidak dapat mempercayai apa yang baru saja dia dengar, dia bertanya sekali lagi untuk meminta klarifikasi. Apa yang Anda katakan? Ibuku membawa perasangka padamu, jadi tidak mungkin dia mengizinkanmu memperlakukan kakak perempuanku. Jadi, saya pingsan dia, jelas Chu Huan Zhao. Saya menggunakan klorofom. Wajah Zuan menjadi gelap. Bagaimana mungkin Anda bisa mendapatkan barang-barang semacam itu? Yah, saya mendapatkannya untuk tujuan hiburan. Selain klorofom, saya juga punya obat pencahar, afrodisiak, dan banyak lainnya. Anda tidak tahu betapa menyenangkan bermain dengan para pelayan dan pelayan saat itu. Sayang sekali mereka mulai menghindari saya segera setelah itu, berlari dengan panik begitu mereka melihat saya, kata Chu Huan Zhao dengan menyesal. Saat itulah Zuan ingat bahwa gadis ini adalah iblis. Ketika dia pertama kali pindah ke dunia ini, Chu Huan Zhao mengirim seekor anjing untuk mengejarnya dan mencambuknya dengan baik. Dia jelas telah mengingat hal itu dalam pikirannya, meskipun hubungan mereka yang baru-baru ini membaik telah mengubah persepsinya tentang wanita itu sedikit banyak. Aku mengambil risiko besar untuk membantumu, jadi lebih baik pastikan kamu memperlakukan kakak perempuanku. Chu Huan Zhao mengayunkan tinjunya dengan marah saat dia menatapnya dengan ekspresi yang tidak terlalu mengancam. Jangan khawatir, serahkan padaku, kata Zuan dengan anggukan. Kebetulan Cheng Shuping kembali pada saat itu dan berkata, Tuan muda, saya mengerti apa yang Anda minta. Ah, nona kedua juga ada di sini. Petik 2 Chu Huan Zhao mengabaikan Cheng Shuping dan berjalan langsung ke sisi Zuan, menjulurkan lehernya untuk melihat barang-barang yang didapat Zuan. Apa ini? Ini adalah barang-barang penting untuk menyelamatkan nyawa kakak perempuanmu, kata Zuan sambil segera mengemasnya setelah memeriksanya. Ayo pergi, kita harus cepat-cepat. Petik 2 Tuan muda, apa yang Anda rencanakan? Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantu? Cheng Shuping mengungkapkan senyuman mengjilat. Ada? Jawab Zuan. Apa itu? Jangan ragu untuk menanyakan apapun padaku. Aku akan lebih dari bersedia untuk berani melewati gunung api untukmu. Cheng Shuping menepuk dadanya saat dia memberikan janjinya. Sepertinya kali ini aku benar-benar naik kapal yang benar. Mengingat seberapa dekat nona kedua dengan Tuan muda, bahkan jika nona pertama meninggalkannya di masa depan, dia masih dapat berhubungan dengan nona kedua dan terus melecehkan klancu. Tutup mulutmu dan kembali ke kamarmu, kata Zuan. Keadaan cucuyan saat ini adalah rahasia-rahasia di klancu. Jika berita bocor dan klan lain mengetahui masalah ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi klancu. Mengingat mulut Cheng Shuping yang bocor, tidak mungkin dia akan memberi tahu pihak lain tentang masalah ini. Anggap saja sudah selesai. Cheng Shuping sama sekali tidak terlihat kecewa. Dia menutup ritsleting mulutnya dan dengan patuh berjalan kembali ke kamarnya. Chu Huan Zhao masih panik beberapa saat yang lalu, tetapi tanggapan Cheng Shuping membuat dia tersenyum. Rekan belajarmu itu benar-benar pria yang menarik. Zuan juga terkejut melihat betapa penurutnya dia. Kurasa dia sudah terlalu sering terpukul oleh kehidupan sehingga akhirnya dia belajar untuk meredamnya. Keduanya bergegas ke kamar cucuyan. Ada beberapa penjaga di pintu masuk ruangan yang mencoba menghentikan mereka. Namun, ketika mereka melihat bahwa itu adalah Chu Huan Zhao, mereka menyingkir dan membiarkan mereka lewat. Zuan sangat tidak senang. Ada apa ini? Saya, tuan muda dari klan Chu, berada di sini untuk mengunjungi istri saya, tetapi mereka hanya mengizinkan saya untuk meneruskan akun Chu Huan Zhao. Tidak ada seorang pun di kamar cucuyan, bahkan seorang pelayan sama sekali. Hanya ada Qin Wanru yang terbaring tak sadarkan diri di sisi tempat tidur, tampaknya tertidur lelap. Sosoknya jauh lebih menggerahkan dibandingkan dengan Chu Huan Zhao, tetapi anehnya, dia tidak tampak montok. Melihat profilnya yang menyentuh, Zuan harus mengakui bahwa dia memang diberkati dengan ketampanan. Sayang sekali mulutnya bahkan lebih buruk dari mulut Snow. Zuan merasa bahwa Huan Zhao benar-benar berani karena membiarkan ibunya tidak sadarkan diri sendirian di sini. Bukankah dia takut sesuatu akan terjadi pada ibunya saat dia pergi? Di mana Tabib Bao? Tanya Zuan sambil melihat sekeliling. Aku mengusirnya. Karena dia tidak tahu bagaimana memperlakukan kakak perempuanku, dia hanya akan membuang-buang ruang di sini. Chu Huan Zhao mendengus. Apa kau yakin itu bukan karena kau takut dia akan memperhatikan bahwa kau telah membius ibumu? Tanya Zuan dengan skeptis. Wajah Chu Huan Zhao sedikit memerah saat dia berseru, itu hanya sebagian dari alasannya. Ayo, jangan repot-repot dengan detailnya sekarang. Oke. Cepat dan perlakukan kakak perempuanku. Petik 2. Suara samar cucu yang terdengar dari tempat tidur saat ini. Huan Zhao, apakah itu kamu? Chu Huan Zhao dengan cepat bergegas ke sisinya dan menarik tirai ke samping. Tidak ada orang luar saat ini, jadi mereka tidak perlu menyembunyikan apapun. Kakak, ini aku. Es yang dingin segera menyembur keluar begitu tirai dibuka. Cucu yang terlihat berbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Saat dia melihat Zuan, sedikit kemerahan muncul di pipinya saat dia berkata, Kamu ada di sini juga. Zuan mengangguk. Jangan khawatir, aku bisa menyelamatkanmu. Cucu yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku paling tahu kondisiku sendiri. Ha, andai saja aku tahu bahwa keadaan akan menjadi seperti ini, aku tidak akan memakan Evanes Jan Lotus. Itu sia-sia untuk orang sepertiku. Jika Anda memakannya sebagai gantinya, Anda akan mendekati peringkat kelima sekarang. Petik 2. Zuan duduk di tepi tempat tidur saat dia menyelipkan rambutnya ke samping dan berkata, Jangan khawatir. Aku bisa menyelamatkanmu dari penjara bawah tanah meski berada di ambang kematian, jadi wajar saja, sesuatu dari level ini tidak akan menggangguku. Petik 2. Chu Huan Zhao sedikit terkejut melihat ini. Dia tahu kakak perempuannya bukanlah tipe yang membiarkan pria begitu dekat dengannya, tapi dia sama sekali tidak bereaksi terhadap sentuhan Zuan. Apakah terjadi sesuatu di antara mereka berdua yang tidak saya ketahui? Cucu yang berpikir tentang bagaimana dia diselamatkan di penjara bawah tanah, dan jantungnya segera mulai berdebar kencang. Namun, itu sedikit menyperburuk lukanya, dan dia langsung batuk. Zuan dengan cepat membantunya berdiri dan menepuk punggungnya dengan lembut untuk menenangkan ketidaknyamanannya. Weh! Cucu yang memuntahkan seteguk kecil darah yang berisi potongan es. Bahkan kehangatan darahnya tidak mampu melelekan pecahan es itu, dan itu memancarkan udara dingin. Mata Chu Huan Zhao langsung memerah saat melihat itu. Kakak besar. Saya baik-baik saja. Saya sudah dalam kondisi ini cukup lama sekarang, kata Cucu yang sambil memaksakan senyum. Dia tiba-tiba melihat Kin Wanru terbaring tak sadarkan diri di sampingnya dan berseru dengan ngeri, ada apa dengan ibu? Chu Huan Zhao menyeka air matanya dan menjelaskan dengan rasa malu, Yah, tidak peduli apa yang saya katakan, dia tidak akan mengizinkan saudara ipar memperlakukan Anda, jadi saya. Saya menjatuhkannya. Kamu membuatnya pingsan. Cucu yang segera menegakkan tubuhnya, yang membuatnya batuk sekali lagi. Chu Huan Zhao memprotes dengan marah, apalagi yang bisa saya lakukan. Dia sama sekali tidak mendengarkan. Petik dua. Petik dua. Petik dua. Cucu yang. Dia memandang adik perempuannya dengan ekspresi rumit di wajahnya saat dia bertanya, mengapa kamu begitu yakin bahwa dia akan bisa menyelamatkanku, bahkan sampai. Chu Huan Zhao menggigit bibirnya dan menjawab, Aku merasa kalian semua telah salah paham tentang dia. Dia bukan orang yang bisa berbohong tentang masalah serius seperti itu. Dia tidak berbohong tentang kepercayaan diri di turnamen klan, dan menurutku dia juga tidak berbohong tentang hal ini. Kakak, kau juga harus lebih percaya padanya. Petik dua. Chu Huan tergerak mendengar kata-kata itu. Ah, kakak iparku benar-benar yang terbaik. Hanya karena kehadiranmu klan Chu tidak merasa sedingin itu. Melihat betapa gelisahnya adik perempuannya, Cucu yang menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Aku juga percaya padanya. Tapi mari kita pindahkan ibu ke tempat tidur kayu di sana sehingga dia bisa berbaring. Tidak akan berhasil meninggalkannya di sini. Petik dua. Chu Huan Zhao mendorong Zuan ke depan dan berkata, Kakak ipar, aku serahkan padamu. Dia memiliki sosok kecil yang membuatnya tidak nyaman untuk membawa Kin Wan Ru. Zuan ingin mengatakan bahwa itu tidak pantas, tapi Cucu yang juga tidak mengatakan apa-apa. Selain itu, kedua saudara perempuan itu tampaknya diam-diam bertukar kata satu sama lain. Jadi, dia dengan enggan berjalan dan membawa Kin Wan Ru yang tidak sadar ke atas. Saat dia benar-benar kehilangan kesadarannya, jauh lebih sulit untuk menahannya dengan benar. Untungnya, ini adalah dunia kultivasi dan kekuatan Zuan jauh melampaui manusia biasa. Dia tidak pernah bisa mengatakan sebaliknya, tetapi tubuh Kin Wan Ru sebenarnya sangat lembut. Samar-samar, dia bisa mencium aroma mawar yang berasal darinya. Zuan ingat pernah membaca beberapa penelitian di internet di kehidupan sebelumnya bahwa wanita yang lebih menyukai parfum beraroma mawar cenderung lebih aktif secara ual. Itu akan menjelaskan mengapa Cu Zong Tian selalu memiliki aibak dan terlihat lemah. Dengan istri seperti itu, dia mungkin akan terus-menerus kehabisan energinya. Bisa dikatakan, mungkin karena dia adalah ibu mertuanya, Zuan sama sekali tidak bisa menyimpan pikiran penuh padanya. Sejujurnya, saat menggendongnya ke samping, pikiran untuk membuangnya ke lantai batu yang dingin terlintas di benaknya. Dia bisa mengerti mengapa Kin Wan Ru berprasangka padanya, tapi bagaimanapun, itu tidak berarti dia bisa menerima dia memperlakukannya seperti ini. Namun, setelah mengingat bahwa Cu Cu Yan dan Cu Huan Zhao berada tepat di belakangnya, dia akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia dengan santai meletakkannya di tempat tidur kayu sebelum kembali ke sisi Cu Cu Yan. Kaka Ipar, bagaimana kita akan memperlakukan kakak perempuanku? Tanya Cu Huan Zhao dengan cemas. Zuan baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan malu-malu mengenai itu. Aku perlu membicarakannya secara pribadi dengan kakak perempuanmu dulu. Cu Huan Zhao pertama kali tertegun sejenak sebelum dia cemberut karena tidak puas. Apakah kamu mencoba untuk menyingkirkanku setelah semua yang telah kulakukan untukmu di sini? Itu terlalu banyak. Zuan menggaruk kepalanya dengan canggung. Bukannya aku mencoba menyingkirkanmu, tapi ada beberapa hal yang kakak perempuanmu tidak ingin orang lain ketahui. Kata-kata itu membuat jantung Cu Cu Yan berdetak kencang saat dia menyadari apa yang Zuan maksud. Wajahnya mulai memerah karena marah, tapi dia mencoba yang terbaik untuk menjaga ekspresi lurus saat dia berkata, Huan Zhao, bantu aku menjaga kamar. Beri tahu kami jika ada yang mencoba masuk. Petik 2 Melihat bahwa dia enggan untuk pergi, Cu Cu Yan menambahkan, bagaimana jika ayah kembali dan melihat bahwa Anda telah melumpuhkan ibu kami. Mereka telah menjadi saudara perempuan selama bertahun-tahun. Dia tahu bagaimana dia bisa mengekang adik perempuannya. Dia sudah menuju ke kota tetangga, Jadi bagaimana mungkin dia bisa kembali secepat itu, Gumam Cu Huan Zhao. Namun, dia masih tidak bisa menghilangkan kekhawatiran ayahnya akan kembali lebih awal, jadi dia pergi keluar untuk berjaga-jaga. Setelah adik perempuannya pergi, Cu Cu Yan menoleh ke Zuan dan berkata, Jadi, bagaimana Anda berniat menyelamatkan saya? Zuan menatapnya dengan saksama dan berkata, Sebenarnya, kamu sudah tahu jawabannya jauh di lubuk hati. Wajah Cu Cu Yan dengan cepat memerah saat dia mengalihkan pandangannya. Itu tidak akan berhasil. Tentu saja tidak. Kenapa tidak? Lagi pula ini bukan pertama kalinya kami. Jawab Zuan. Cu Cu Yan memalingkan wajahnya. Pada saat ini, kemerahannya telah meluas bahkan ke lehernya. Tidak berarti tidak. Ini tidak sama dengan sebelumnya. Jika kamu mencoba untuk menyentuhku sekarang, aku akan membunuhmu. Petik 2. Meskipun kondisinya sangat lemah, kultivasinya masih ada. Sebagai kultifator peringkat 6 tertinggi, dia pasti lebih dari mampu membunuh Zuan dalam sekejap, meskipun itu pasti akan menyperburuk kondisinya, membawanya selangkah lebih dekat ke kematian. Apakah kamu begitu membenciku? Tanya Zuan dengan cemberut. Ini bukan karena aku membencimu, tapi... Tapi, aku tidak siap. Cu Cu Yan bingung, tidak tahu bagaimana menjelaskan ini. Bagaimanapun, itu tidak akan berhasil sekarang. Zuan tahu bahwa dia pasti akan menimbulkan keributan besar jika dia memaksakan masalah itu. Untungnya, dia telah meminta alternatif sebelumnya. Lupakan saja, aku masih punya jalan keluar lain. Jika Anda masih tidak mau ikut dengan saya untuk ini, tidak akan ada yang bisa saya lakukan lagi. Petik 2. Dengan cara apa? Tanya Cu Cu Yan dengan cemas. Aku akan baik-baik saja dengan apapun selama itu bukan hal memalukan yang kita lakukan di istana bawah tanah. Zuan mengeluarkan jarum perak berkilauan dan menjawab, Aku puntur. Saya akan menggunakan metode khusus untuk mititik aku puntur di tubuh Anda untuk melepaskan embun beku sedikit demi sedikit. Petik 2. Cu Cu Yan mengerutkan kening dengan ragu. Jika sesederhana itu, tidak mungkin Tabib Bao tidak bisa melakukannya. Kamu benar. Faktanya, saya satu-satunya di dunia yang mampu melakukan ini. Siapapun yang mencoba melakukan hal yang sama hanya akan merugikan Anda, jawab Zuan. Mengapa demikian? Tanya Cu Cu Yan dengan cemberut, tidak memahami dasar kepercayaan Zuan. Bab 223, Kompromi. Saya satu-satunya yang akrab dengan setiap inci kulit dan meridian ki Anda. Saya tahu berapa banyak kekuatan yang harus dikerahkan dan sudut mana yang harus saya gunakan. Kesalahan sekecil apapun di sini dapat dengan mudah menghancurkan meridian ki dan organ internal Anda, jadi itu adalah tindakan yang tidak mungkin bagi siapapun yang tidak memahami kondisi internal Anda dengan baik, kata Zuan. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya di sini. Orang yang akrab dengan kondisi Cu Cu Yan sebenarnya adalah Mili karena dia telah memasuki tubuh Cu Cu Yan sebelumnya. Memungkinkan dia untuk mengetahui setiap sudut dan celah di dalamnya. Namun, dia berjanji pada Mili untuk tidak mengungkap keberadaannya, jadi dia hanya bisa mengklaimnya sendiri. Cu Cu Yan terkejut dengan kata-kata itu. Mengapa Anda mengetahui kondisi fisik saya? Zuan terkeke pelan dan berkata, Apa kamu sudah lupa? Saat saya merawat Anda di istana bawah tanah, saya memfokuskan perhatian saya untuk memperbaiki meridian ki Anda. Tidak mungkin aku asing dengan bagian dalam tubuhmu. Tidak ada orang lain di dunia ini yang mengetahui bagian dalam tubuh Anda lebih baik daripada saya. Petik 2 Wajah Cu Cu Yan langsung memerah. T cukup. Jangan katakan lagi. Cepat dan aplikasikan aku pungturmu padaku. Petik 2 Zuan tersenyum lembut saat dia meminta Cheng Shuping untuk meletakkan obat yang telah dia siapkan sebelumnya. Dia menghancurkan obat menjadi bubuk sebelum meramu menjadi ekstrak obat. Menghirup aroma ramuan obat, Cu Cu Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Kamu tahu obat juga. Tapi berdasarkan apa yang saya tahu, Anda belum pernah mencoba-coba kedokteran sebelumnya. Petik 2 Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa ada kakek misterius yang memberikan padaku keahliannya? Itu juga menyangkut pengobatan. Hanya saja selama ini saya tidak terlalu tertarik dengan bidang ini. Hanya karena kondisimu aku memilih untuk mengambilnya, jawab Zuan sambil tersenyum. Siapa yang kamu katakan adalah seorang kakek? Mili meraung marah di kepalanya. Apakah aku terlihat tua bagimu? Tolong, Anda sudah hidup selama beberapa ribu tahun sekarang. Apakah Anda benar-benar kurang memiliki kesadaran diri? Tapi tentu saja, tidak mungkin Zuan mengucapkan kata-kata itu dengan lantang. Dia dengan cepat menjawab, saya tidak sedang membicarakan kamu. Saya hanya menggunakan sosok yang saya buat di masa lalu untuk menjelaskan pengetahuan yang telah saya pelajari dari Anda. Petik 2 Itu lebih seperti itu. Mili mendengus. Momo-ngomong, aku sangat tertarik untuk mengetahui dari mana kamu mendapatkan semua skillmu juga. Kamu tahu namaku saat pertama kali kita bertemu juga. Petik 2 Zuan sangat menyesal telah mendorong dirinya sendiri ke dalam lubang di sini. Dia seharusnya tidak jujur padanya dan mendorong segalanya untuk kakek misterius itu juga. Kita bisa membicarakannya nanti. Anda terjebak dengan saya untuk saat ini, jadi pada akhirnya Anda akan menemukan rahasia saya. Untuk saat ini, mari kita fokuskan upaya menyelamatkan istri saya dulu, ucap Zuan. Mili terdiam, ekspresi pengakuan halus. Ini membuat Zuan menghela nafas lega. Apa yang salah? Cucuyan memperhatikan perubahan halus pada ekspresi Zuan saat dia berdiri dengan linglung. Tidak banyak. Ayo mulai sekarang. Zuan mengulurkan tangan untuk meraih tangan cucuyan. Cucuyan secara naluriah mencoba menarik tangannya, tetapi Zuan tidak melepaskannya kali ini. Sebaliknya, dia dengan paksa menarik tangannya ke sisinya. Cucuyan tahu bahwa reaksinya agak terlalu berlebihan mengingat dia memperlakukannya, jadi dia menahan keinginannya untuk berjuang dan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Zuan membasahi jarum peraknya ke dalam ekstrak obat misterius itu sejenak sebelum menjentikkannya dengan ringan. Gerakannya sangat halus sehingga dia terlihat seperti seorang dokter veteran. Itu membuat cucuyan lebih bingung dari sebelumnya. Orang ini pasti menyembunyikan banyak rahasia. Setelah itu, dia melihat bayangan terbang di matanya, dan sebelum dia menyadarinya, jarum perak telah menusup jaring di antara ibu jari dan telunjuknya. Dia mengedipkan matanya karena terkejut. Dia mengira prosesnya akan menyakitkan, tetapi dia tidak merasakan apa-apa. Sebaliknya, dia bisa merasakan kehangatan menyebar ke dalam tubuhnya dari jarum perak. Setelah itu, Zuan menarik lengan bajunya ke bahunya, memperlihatkan lengannya yang indah. Apa yang sedang kamu lakukan? Cucuyan merasa ngeri. Anda tidak perlu bereaksi terlalu keras. Ini tidak seperti ini pertama kalinya aku melihatnya, aku sudah mencium semua yang kuinginkan untuk terakhir kali. Saya hanya menerapkan akupuntur ke titik akupuntur lain di lengan Anda, kata Zuan. Cucuyan merasa sangat malu dengan kata-kata itu. Dia tidak bisa membantu tetapi mengingat gambaran pria itu mencium seluruh tubuhnya di aula bawah tanah, dan itu membuatnya sedikit marah dan juga malu. Anda berhasil menguasai cucuyan untuk plus 3-3 Rage. Masuknya poin Rage mengejutkan Zuan, membuatnya berpikir bahwa dia benar-benar telah membuatnya marah. Namun, ketika dia melihat jumlah poin kemarahan, hatinya menjadi tenang. Dia mungkin hanya merasa frustrasi karena marah. Tarik perhatian Anda bersama, berhentilah memikirkan semua omong kosong ini, Mili memperingatkan. Mengetahui bahwa dia tidak bisa membuat kesalahan sedikitpun di sini, Zuan dengan cepat mengumpulkan fokusnya dan mengikuti instruksi Mili. Dia menyalurkan kinya ke titik akupuntur melalui jarum perak di lengannya, menyelimuti mereka dalam lapisan ki primordial. Ki primordial seharusnya tidak memiliki efek regeneratif pada siapapun sebelum dia mencapai peringkat keempat dari sutra asal primordial, tetapi dia memiliki kontak intim dengan cucuyan sebelumnya, setelah menggunakan ki primordialnya untuk merekonstruksi meridian kinya sebelumnya. Akibatnya, masih ada sedikit ki primordialnya yang tertinggal di meridian ki miliknya, jadi dia bisa menyalurkannya dengan menggema dengan ki primordial yang dia masukkan ke dalam tubuhnya secara eksternal. Sementara itu, cucuyan terkejut dengan profesionalitas akupunkturnya. Dia merasakan sensasi dingin melonjak melalui lengannya, menuju jarum perak. Kemudian, dia bisa melihat dengan jelas melihat embun beku dikeluarkan ke sekitarnya dari jarum perak. Zuan dengan tenang meletakkan lengan kirinya di atas bantal, tapi dia tidak mencabut jarum di sana. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan untuk meraih tangan kanannya. Pada titik ini, cucuyan sudah tahu bahwa pengobatan itu efektif, jadi dia tidak tahan lagi. Sebaliknya, dia bekerja sama dengannya untuk mengangkat lengannya dan mengizinkannya untuk menyingsingkan lengan bajunya. Zuan melakukan hal yang sama dengan lengan kanannya dan mengisinya dengan jarum perak. Bagaimana perasaanmu? Zuan bertanya sambil meletakkan tangan kanannya di atas bantal juga. Tanganku tidak terasa sedingin ini lagi. Embun beku di sekitar titik akupunktur saya secara bertahap dilepaskan keluar, kata cucuyan sambil menatap kabut putih yang dilepaskan ke sekitarnya. Saya tidak berpikir bahwa itu akan benar-benar berhasil. Menuju itu, Zuan menjawab, tidak sesederhana itu. Akumulasi embun beku di tubuh Anda terlalu parah. Bakat tinggi Anda benar-benar menjadi bumerang bagi Anda kali ini. Anda mengembangkan kultivasi Anda terlalu cepat sehingga tubuh Anda tidak dapat beradaptasi dengan akumulasi embun beku, membuat Anda sangat rentan terhadap serangan balik setiap kali Anda mengalami cedera yang signifikan. Sekarang aku memikirkannya, masalah ini mungkin bisa ditelusuri kembali ke turnamen klan ketika kamu mengalami cedera parah saat bertarung dengan woody. Anda masih sulit mengontrolnya saat itu, tetapi benihnya sudah ditanam di sana. Setelah itu, meridian ki Anda dihancurkan, peringkat kultivasi Anda secara paksa dinaikkan oleh Evanescent Lotus, dan Anda terkena serangan dari silesi. Semua pemicu ini menyebabkan Anda benar-benar kehilangan kendali atas embun beku di tubuh Anda. Petik 2 Ini adalah analisis Millie, dan dia baru saja menyampaikannya ke Zuan. Tentu saja, masalah tentang turnamen klan adalah sesuatu yang dia bagikan dengan Millie untuk memastikan bahwa dia bisa mendapatkan penilaian masalah yang lebih akurat. Memang itu masalahnya. Cucu Yan merasa sangat terkesan dengan Zuan. Diagnosisnya tepat. Akumulasi embun beku telah meresap ke dalam organ dan meridian ki Anda, membuat masalah ini jauh lebih rumit. Ini bukan masalah yang bisa kami selesaikan dalam beberapa hari. Paling tidak, dibutuhkan 2 hingga 3 bulan aku puntur setiap hari untuk menghilangkan embun beku agar Anda pulih dari kondisi Anda saat ini, kata Zuan. Kalau begitu aku akan mengganggumu. Cucu Yan menghela nafas lega. Bahkan Dr. Bao Yowulu telah menyebutkan sebelumnya bahwa kondisinya tidak ada harapan, mengatakan bahwa kecil kemungkinan Jideng Tu dapat melakukan apapun untuk mengatasi kondisinya juga. Pengetahuan bahwa dia bisa pulih dalam 2-3 bulan sudah merupakan keajaiban baginya. Namun, kata-kata Zuan berikut membuatnya tercengang. Senang sekali kau bersedia bekerja sama denganku. Baiklah, kamu harus melepas bajumu sekarang. Petik 2 Petik 2 Tanda tanya 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 petik 2 Cucu Yan Untuk apa kau menatapku? Yang telah saya lakukan sejauh ini adalah menghilangkan embun beku di tangan Anda. Yang jauh lebih penting adalah embun beku menumpuk di organ Anda. Zuan memutar matanya. Bagaimana saya akan menerapkan aku puntur pada mereka jika Anda tidak melepas pakaian Anda? Aku Cucu Yan bisa mengatakan bahwa itu adalah permintaan yang masuk akal, tapi rasa malunya membuatnya bingung. Bukannya aku belum pernah melihat tubuhmu sebelumnya, jadi kamu tidak perlu mempermasalahkannya, jawab Zuan. Jika Anda sangat meragukannya, kita bisa melakukan metode pengobatan pertama sebagai gantinya. Ini sebenarnya jauh lebih efektif, dan Anda seharusnya bisa pulih dalam beberapa hari. Prosesnya juga akan jauh lebih nikmat. Batuk-batuk, maksud saya nyaman. Petik 2 Cucu Yan segera menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak mungkin dia bisa menerima metode perawatan pertama. B. Bisakah kamu menutupi matamu? Saya mendengar bahwa ada dokter ahli yang mampu menerapkan akupuntur bahkan dengan mata tertutup. Petik 2 Itu tidak akan berhasil, jawab Zuan dengan tegas. Saya tidak terampil seperti para dokter itu, dan kondisi Anda jauh lebih parah bagi saya untuk mengambil risiko seperti itu. Bahkan penyalahgunaan sekecil apapun di sini dapat menyebabkan kerusakan yang menghancurkan pada meridian ki dan organ internal Anda. Akan sangat bodoh bagi saya untuk menghalangi salah satu indera saya di sini dan meningkatkan tingkat kesulitan untuk operasi yang serumit itu. Petik 2 Petik 2 Petik 2 Cucu Yan Lama kemudian, dia menggigit bibirnya dan menatap tajam ke arah Zuan, berkata, apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Bagaimana apanya? Tanya Zuan dengan polos. Bahkan saat membuat ulah, dia tetap secantik biasanya. Benar-benar pesta bagi mataku. Dua metode pengobatan yang kamu usulkan semuanya. Seperti itu, itu bahkan bukan pilihan sama sekali. Cucu Yan menjadi hirup pikuk. Apakah tidak ada solusi ketiga? Zuan menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Sayang, kamu juga harus menyadari betapa rumitnya kondisi kamu. Anda harus bersyukur bahwa ada dua opsi yang dapat Anda pilih dari sini. Bagaimana bisa ada yang ketiga di sini? Petik 2 Cucu Yan sangat berkonflik. Secara alami, metode perawatan pertama adalah tidak mutlak. Tetapi yang kedua adalah Merasakan keraguannya, Zuan menambahkan, Kamu bisa menggunakan kerudung tipis untuk menyembunyikan bagian tubuhmu yang lebih sensitif. Saya ragu apakah saya perlu menerapkan akupuntur di tempat-tempat itu. Petik 2 Mendengar kata-kata itu, Cucu Yan menghela nafas lega dan berkata, Baiklah. Mari kita pergi dengan metode pengobatan kedua. Sementara itu, Zuan merayakan kemenangannya. Seperti inilah manusia. Seandainya dia mengusulkan opsi kedua sejak awal, Tidak mungkin dia akan menerimanya. Namun, Dengan membuang opsi pertama yang lebih tidak dapat diterima sebelumnya, Itu membuat yang kedua jauh lebih enak. Kutipan Lusun benar-benar-benar. Jika Anda mengusulkan untuk membuka jendela langit di ruangan tertutup, Tidak mungkin pihak lain akan menerimanya. Namun, Jika Anda mengusulkan untuk menghancurkan seluruh atap, Pihak lain mungkin akan berkompromi dan mengizinkan Anda membuka jendela langit. Bisakah kita? Mulai dari belakang dulu, Cucuyan menurunkan tubuhnya saat napasnya sedikit tergesa-gesa. Dia jelas panik saat ini. Tentu saja, Itu tidak menjadi masalah, Jawab Zuan sambil tersenyum. Cucuyan mengerutkan bibirnya dengan ragu-ragu sebelum akhirnya menghela nafas dalam-dalam. Dia melonggarkan sabuk di pinggangnya, Dan jubah sutranya mengalir ke bahunya, Memperlihatkan punggungnya yang indah. Seperti yang diharapkan dari kecantikan nomor satu kota Brightmoon, Kulitnya sangat halus sehingga terlihat seperti cermin. Sosoknya melengkum mulus di sepanjang pinggangnya sampai ke pantatnya. Tidak ada cacat sama sekali. Cucuyan menarik kain sutra untuk menutupi bagian depannya saat dia bergumam sebagai protes, Kenapa kamu belum mulai? Bab 224, Pencuri di Tengah Malam Jarang aku bisa menikmati pemandangan yang begitu indah, Jadi bukankah normal bagiku untuk ingin menatap lebih lama? Tanya Zuan sambil tersenyum. Meskipun dia mengaguminya beberapa hari yang lalu, Dia terlalu diliputi oleh kesenangan untuk melihatnya dengan baik. Petik 2. Petik 2. Cucuyan Dia tidak bisa membayangkan betapa tidak tahu malu seseorang harus mengucapkan kata-kata seperti itu dengan lantang. Anda berhasil menguasai cucuyan untuk plus 233 rage. Melihat dia benar-benar marah, Zuan dengan cepat menahan senyumnya dan berkata, Baiklah, aku akan segera mulai. Anda tidak boleh menggunakan ki anda untuk menolak saya sama sekali, Atau itu hanya akan merusak semua yang telah kita lakukan sejauh ini. Petik 2. Cucuyan menjawab dengan anggukan. Adalah tabu bagi seorang kultifator untuk duduk sama sekali tidak dijaga sebelum yang lain Kecuali dia yakin bahwa dia bisa mempercayai pihak lain. Meskipun Zuan sering berbicara omong kosong yang membuatnya pusing, dia masih mempercayainya sepenuhnya, terutama ketika dia mengingat bagaimana dia berjuang keras untuk melindungi punggungnya di aula bawah tanah. Melihat tubuhnya akhirnya rileks, Zuan mulai memasukkan jarum perak satu per satu ke titik akupuntur di punggungnya. Gerakannya lambat tapi terkontrol. Dia khawatir bahwa dia akan secara tidak sengaja mengerahkan terlalu banyak kekuatan dan melukai tubuhnya, dan dia ingin menghindari meninggalkan bekas luka di tubuhnya juga. Cucuyan duduk dengan mata tertutup saat dia merasakan sensasi di punggungnya. Setiap kali jarum dimasukkan ke tubuhnya, dia bisa merasakan sedikit kehangatan tambahan di tubuhnya. Embun beku di tubuhnya akan mulai mengalir keluar dari jarum perak terdekat. Dia masih agak gugup pada awalnya, tetapi karena lebih banyak jarum dimasukkan, sarafnya yang tegang mulai mengendur. Merasa ketika embun beku di tubuhnya perlahan-lahan dikeluarkan dari tubuhnya, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya saat dia memikirkan masalah krusial. Dia segera bertanya, apakah ini akan menyebabkan penurunan tajam dalam kultivasi saya? Lagi pula, dia mengandalkan kiesnya untuk menghadapi lawannya, jika semua embun beku di tubuhnya sepenuhnya dikeluarkan, bukankah pedang bunga salju, seni pedang yang telah dialati selama bertahun-tahun sekarang, akan benar-benar lumpuh. Mendengar suaranya yang bergetar, Zuan meyakinkannya, tidak akan. Aku puntur saya hanya menghilangkan embun beku yang tidak dapat Anda kendalikan. Itu tidak akan menghalangi kies yang biasanya bisa Anda manfaatkan. Petik 2 Cucu yang terkejut mendengarnya. Merupakan keajaiban bahwa seseorang dari kondisinya dapat diobati, tetapi dia tidak begitu naif untuk berpikir bahwa itu tidak akan meninggalkan efek samping yang merugikan. Dia siap untuk mengalami penurunan tajam dalam kultivasinya atau bahkan dilumpuhkan sekali lagi. Namun, siapa yang mengira bahwa tidak akan ada satupun dari mereka? Dia memikirkan betapa pesimisnya Bawyo Ulus sebelumnya. Yang terakhir telah merawat anggota Kelancu selama bertahun-tahun sekarang, jadi dia akrab dengan tingkat keahliannya. Faktanya, dia hanya kedua dari Jideng Tu di Brightmoon City. Satu-satunya alasan mengapa dia keluar dari sini dengan begitu mudah adalah berkat Zuan. Dia tiba-tiba menemukan dirinya dengan begitu banyak kata yang ingin dia katakan kepada Zuan, tapi dia tidak bisa mengungkapkannya dengan jelas. Pada akhirnya, dia membisikkan dua kata dengan lembut, terima kasih. Zuan tersenyum bebas dan berkata, bagaimanapun juga kita adalah pasangan. Itu normal bagiku untuk membantumu, jadi tidak perlu berterima kasih padaku. Petik 2 Sepasang? Ya, gumam cucuyan dengan linglung. Sesaat kemudian, Zuan berkata, baiklah, aku sudah selesai dengan punggungmu. Berputar. Cucuyan membalikkan tubuhnya dengan patuh, hanya untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang salah saat itu juga. Menundukkan kepalanya untuk melihat tubuhnya yang telanjang, dia secara naluria ingin menjerit, tapi dia takut dia akan membuat adik perempuannya waspada di sini. Mengingat karakter Huan Zhao, masalah ini pasti akan menyebar ke seluruh Manor dalam beberapa hari. Melihat wajah cucuyan yang memerah, Zuan berkata sambil tersenyum, tidak perlu terlalu cemas. Bukankah kamu sudah menutupi tubuhmu dengan selimut? Lagi pula, aku toh tidak bisa melihat titik sensitifmu. Petik 2. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda sudah melihat semuanya? Cucuyan mengarahkan pandangan enggan ke arah Zuan, tapi dia tidak berani mengatakan kata-kata itu dengan keras. Zuan mengamati lehernya yang ramping, tulang selangka yang indah, dan kulit putih bersalju, dan kombinasi dari elemen-elemen ini membuatnya sedikit memanas. Wanita ini sangat cantik, tidak ada kekurangan yang bisa saya ambil dari dia, kata Mili. Zuan tidak bisa berkata-kata, Kakak, kamu juga seorang wanita. Mengapa Anda terdengar seperti orang tua sesat di sini? Ini semua salahmu. Jika bukan karena campur tangan Anda, saya bisa memiliki tubuh yang sempurna untuk diri saya sendiri, derutu Mili dengan gigi terkatuk. Meskipun lebih rendah dari tubuh asliku, aku masih hampir tidak bisa menerimanya mengingat betapa indahnya itu. Anda telah berhasil menjebak Mili untuk plus 256 kemarahan. Petik 2 petik 2, Zuan. Wow, kamu masih menyimpan dendam tentang itu. Bisakah kamu berhenti menatapku? Cucuyan belum pernah merasa begitu lemah lembut sebelumnya. Tidak pernah dalam hidupnya dia memohon kepada seseorang dengan nada seperti itu. Kata-katanya menggugah hati Zuan, dan dia segera tersadar dari linglung. Dengan wajah yang sedikit memerah, dia berkata, saya akan segera mulai. Cucuyan menunduk saat dia menggumamkan, mem, sebelum terdiam. Esh, aku tidak tahan lagi. Bau dari asmara yang mulai tumbuh ini sangat penuh kebencian. Seru Mili. Oh, apakah orang-orang di era Anda juga menggunakan bahasa gaul seperti itu? Zuan terkejut. Heh, wajar jika seseorang sepertimu yang dipaksa menikah secara politik dengan Ying Zheng untuk cemburu pada kami. Petik 2 petik 2, Mili. Bicaralah satu kata lagi tentang itu, dan aku akan mencuci tanganku dari ini dan membiarkan istrimu mati. Kamu berhasil menjebak Mili untuk plus 666 rage. Zuan segera menyerah. Kakak Permaisuri, aku salah. Tenang. Dia harus membujuknya lama sebelum amarahnya akhirnya meredah. Dia mengingatkan dirinya sendiri untuk menjaga mulutnya sedikit. Jangan sampai itu benar-benar membuat Mili marah. Zuan dengan cepat mengekang pikirannya dan mulai menerapkan aku puntur ke bagian depannya. Saat dia memegang selimut tipis di depannya, banyak bagian tubuhnya yang terselubung. Dia harus sedikit mengangkat selimut sedikit untuk menemukan titik aku puntur yang tepat untuk memasukkan jarum. Tubuh Cucu Yan sedikit gemetar selama proses tersebut, tetapi dia tidak mengatakan sepatah katapun. Seluruh proses sulit untuk ditanggung oleh Cucu Yan dan Zuan. Bagaimanapun, dia harus menahan diri meskipun memiliki godaan yang begitu besar duduk tepat di depannya. Menyadari bahwa napasnya semakin berat dan tetesan keringat terbentuk di dahinya, Cucu Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah sangat melelahkan untuk merawat saya. Zuan tertegun sejenak sebelum menyadari bahwa dia telah salah paham. Tentu saja, tidak ada alasan baginya untuk mengklarifikasi kesalahpahaman yang begitu indah, jadi dia menjawab dengan samar, saya baik-baik saja. Saya masih bisa bertahan. Petik 2 Cucu Yan menggigit bibirnya dengan ragu-ragu saat dia mengarahkan tatapan lembut dan bersyukur ke arahnya. Kamu benar-benar lebih tidak tahu malu dari yang aku kira. Sepertinya aku harus berhati-hati di sekitarmu di masa depan agar aku tidak tertipu olehmu. Ejek Mili Zuan tidak bisa berkata-kata. Anda tidak dapat memutarbalikkan fakta hanya karena Anda cantik. Jika ada, kaulah yang telah membodohiku sejauh ini. Petik 2 Huff Itu tidak mengubah fakta bahwa kamu adalah manusia yang mengerikan. Ejek Mili dengan dingin. Kakak Permaisuri, kamu juga bukan orang yang baik. Oh, bukankah itu membuat kita pasangan yang sempurna? Zuan hampir selesai menerapkan aku puntur pada cucu Yan, jadi tidak perlu khawatir sedikit pun akan menyinggung perasaannya. Apakah kamu menggodaku? Jawab Mili dengan suara tajam. Anda berhasil menjebak Mili untuk plus 511 rage. Aku hanya bercanda denganmu. Tidak perlu terlalu marah, jawab Zuan. Seandainya kamu berani berbicara kepadaku dengan cara seperti itu di zaman itu, aku pasti sudah menarik lidahmu sekarang. Ejek Mili sebelum terdiam. Zuan terkeke pelan, sangat menyenangkan bertengkar dengannya dari waktu ke waktu. Sesaat kemudian, dia mulai mengeluarkan jarum perak dari tubuh cucu Yan satu persatu sebelum bertanya, bagaimana perasaanmu sekarang? Saya merasa seperti, saya sedang beristirahat di pemandian air panas. Cucu Yan tercengang, tubuhnya selalu terasa dingin saat disentuh, dan dia selalu merasa seperti ada es batu di perutnya. Meskipun sensasi itu belum sepenuhnya hilang, dia merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Bahkan dengan kurangnya pengetahuan tentang pengobatan, dia dapat mengatakan bahwa metode pengobatan itu efektif. Selama kami melanjutkan perawatan ini selama tiga bulan lagi, kami akan dapat menyembuhkan Anda dari penderitaan Anda, kata Zuan sambil terus mengambil jarumnya sambil tidak lupa mengagumi tubuhnya. Pada titik ini, cucu Yan sudah terbiasa dengan tatapannya yang berani. Dia membayangkan bahwa karena dia telah melihat segala sesuatu yang harus dilihat, tidak masalah apakah dia melihat lebih jauh atau tidak. Apakah itu butuh waktu lama? Tanya cucu Yan dengan cemberut. Mempertimbangkan musuh yang dimiliki klancu saat ini, dia tidak bisa membiarkan kondisinya diketahui oleh orang lain. Itulah mengapa kamu harus mempertimbangkan untuk mengizinkan aku tinggal bersamamu. Akan lebih mudah bagiku untuk mentraktirmu saat kita tinggal di kamar yang sama, Zuan memusulkan dengan gembira. Beri aku waktu, Oke, aku benar-benar belum siap, tanya cucu Yan dengan nada memohon. Zuan sedikit mengalah, tapi tetap saja, itu akan menimbulkan kecurigaan jika aku mampir ke kamarmu setiap hari. Cucu Yan mengatupkan bibirnya erat-erat sebelum berkata, kamu bisa datang di tengah malam, pastikan tidak ada yang melihatmu. Aku akan membukakan pintu untukmu. Petik 2. Betulkah? Mata Zuan berbinar. Reaksi senangnya mengejutkan cucu Yan. Dia dengan cepat mengklarifikasi, kamu hanya datang untuk mentraktirku. Jangan terlalu memikirkannya. Tentu saja, jawab Zuan sambil terkekeh. Nah, ketika seorang pria dan seorang gadis bertemu bersama di tengah malam setiap hari, itu hanya masalah waktu sebelum mereka menjadi dekat satu sama lain. Sebuah erangan tiba-tiba terdengar saat Kin Wan Ru, yang telah berbaring di tempat tidur kayu selama ini, mulai bergerak sedikit. Sepertinya efek klorofom sudah habis. Wajah cucu Yan memucat ngeri saat melihat ibunya bangun. Pikiran tentang ibunya yang tersandung pada keberadaannya yang nyaris tidak berpakaian bersama dengan Zuan membuat jantungnya berdebar ketakutan. Dia segera mendorong Zuan dan berkata, kenapa kamu masih berdiri dengan linglung? Cepat pergi! Jangan biarkan ibuku melihatmu! Petik 2 Ekspresi bingung Zuan membuatnya tanpa sadar menundukkan kepalanya, hanya untuk menyadari bahwa tindakannya mendorongnya menjauh telah menyebabkan selimut yang menutupi bagian depannya tergelincir ke bawah, memamerkan tubuhnya. Petik 2 Petik 2 Cucu Yan Petik 2 Petik 2 Petik 2 Zuan Bahkan setelah menyelinap keluar kamar cucu Yan melalui jendela, Zuan tidak bisa menahan senyum bodoh ketika dia mengenang semua yang telah terjadi sebelumnya. Saat itulah seseorang tiba-tiba membalik dinding dan kebetulan roboh di tubuhnya, menyebabkan mereka menabrak satu sama lain. Persetan, Zuan masih tenggelam dalam kenangan indahnya ketika seseorang dengan paksa mengeluarkannya dari pikirannya, jadi wajar saja jika dia marah. Tapi tiba-tiba, dia menyadari ada sesuatu yang salah, atau lebih tepatnya, itu adalah sensasi lembut di tangannya. Penyusup ini memiliki tubuh yang lembut dan ramping, dan dia mengeluarkan aroma yang familiar. Jelas, pihak lain juga tidak menyangka ada seseorang di bawah tembok. Itu membuatnya marah karena tiba-tiba dibelai, sehingga dia segera melancarkan serangan ke arahnya. Untungnya, Zuan bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Dia dengan cepat meraih lengannya dan memperhatikan penampilannya, hanya untuk membeku di tempatnya. Itu kamu. Bab 225, bahkan tidak setetes kiri. Pihak lain juga melihat wajahnya pada saat yang sama dan menghentikan serangannya. Dengan sedikit kejutan dan kegembiraan dalam nada suaranya, dia berseru, itu kamu. Penyusup memiliki wajah oval yang indah dan kuncir kuda yang indah diikat dengan simpul kupu-kupu biru. Siapa lagi selain Kiao Suiying? Apa yang membawamu ke sini keklancu? Mungkinkah karena kamu merindukanku? Goda Zuan. Meskipun nadanya santai, dia sebenarnya cukup bingung karena tidak mungkin datang ke sini setelah menghianati kelancu. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa wajahnya sedikit lebih merah dari biasanya. Kiao Suiying juga akhirnya tersadar dari keadaannya dan berseru dengan heran. Ki Quick, panggil Bright Moon Duque keluar. Apa yang salah? Menyadari kengerian dalam suaranya, Zuan dengan cepat membantunya berdiri sambil mengamati sekeliling dengan waspada. Percuma saja, saya baru saja menerima informasi bahwa Bright Moon Duque sudah tidak ada di Manor lagi, sebuah suara menggoda terdengar. Setelah itu, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di atas tembok istana. Tangannya diletakkan dengan santai di belakangnya, dan dia menatap Kiao Suiying dengan dingin seolah-olah seekor kucing memangsa tikus. Si Lesi, seru Zuan dengan takjub. Meskipun yang terakhir telah mencoba menutupi penampilannya, dia masih bisa mengenali pihak lain segera. Orang tua itu juga heran. Wajahnya menjadi gelap saat dia berkata, bagaimana kamu mengenali saya. Zuan menarik Kiao Suiying ke belakangnya saat dia berkata sambil tersenyum, tidak peduli bagaimana kamu menyamar, kamu tidak bisa menyembunyikan aura mengerikan itu di sekitarmu. Petik 2. Petik 2. Si Lesi. Anda telah berhasil menguasai Si Lesi untuk plus 598 rage. Kamu benar-benar memiliki lidah yang tajam. Namun, Anda akan segera memahami bahwa ini bukanlah dunia di mana kata-kata penting. Kau akan menyesal dilahirkan dengan mulutmu itu. Ejek Si Lesi dengan dingin. Zuan menatap Si Lesi dengan saksama sebelum mengejek, hanya karena saya selalu menyembunyikan kekuatan saya yang sebenarnya di bawah ekspresi ceria saya, Anda benar-benar berpikir bahwa saya hanyalah kultifator peringkat ketiga, iya. Apakah Anda berpikir bahwa saya akan berani memprovokasi Anda semua jika saya hanya memiliki sebanyak itu? Karena itu masalahnya, aku akan mengesampingkan penyamaranku dan memungkapkan kekuatanku yang sebenarnya padamu. Petik 2. Watak Zuan menyebabkan mata Si Lesi menyipit dengan waspada. Dia segera mengumpulkan kinya dan waspada terhadap pihak lain. Ada alasan tertentu tentang apa yang dikatakan pihak lain. Memang tidak masuk akal bagi kultifator peringkat ketiga untuk mempertahankan profil tinggi seperti itu, dan siapapun di tempatnya pasti sudah mati berkali-kali sekarang. Sejujurnya, kejadian di penjara bawah tanah tidak masuk akal baginya dan sikun. Mereka tidak bisa mengerti mengapa tentara pembudidaya peringkat ketiga dan keempat yang mereka kirim untuk membunuh Zuan akhirnya akan musnah. Itu seharusnya tidak mustahil. Dan menyatukannya dengan kata-kata Zuan, Si Lesi tiba-tiba mendapati dirinya bertanya-tanya apakah Zuan sebenarnya adalah seorang ahli tersembunyi, hanya saja dia dengan sengaja menekan kultifasinya untuk membuat orang-orang di sekitarnya mati rasa. Sekarang dia memikirkannya, Zuan berhasil memutuskan senjata sikun dengan satu serangan saat itu. Seandainya dia tidak ikut campur, ada kemungkinan besar sikun mungkin sudah mati sekarang. Bagaimana bisa kultifator peringkat ketiga menggunakan kekuatan seperti itu? Mengesampingkan pembudidaya peringkat ketiga, bahkan pembudidaya peringkat kelima tidak bisa berharap untuk mengalahkan sikun dalam satu pukulan. Semua bukti menunjukkan bahwa Zuan memang menyembunyikan kekuatannya. Mungkinkah dia seorang kultifator peringkat ke-6, ke-7, atau ke-8? Kulit Si Lesi menjadi gelap. Jika Zuan benar-benar berhasil mencapai level di usia muda, dia pasti akan tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik di masa depan. Kiao Suying juga memandang Zuan dengan heran, bertanya-tanya apakah yang terakhir benar-benar ahli tersembunyi. Novel yang sering dia baca dengan cucu yang sering mengalami perkembangan seperti itu, seperti pangeran dari suatu negara yang berpura-pura menjadi pekerja biasa atau pedang abadi yang sangat kuat yang menyamar sebagai makhluk fana untuk merayu seorang wanita. Mungkinkah dia juga sama? Saat itulah Zuan tiba-tiba meraih tangannya dan kabur. Untuk apa kau bemong? Lari! Dia segera mengaktifkan Gren Gale dan secara instan bergerak sejauh puluhan meter. Petik 2, petik 2, Kiao Suying. Petik 2, petik 2, Si Lesi. Kontras besar dalam ekspektasi dan kenyataan membuat Kiao Suying benar-benar lengah, sehingga dia menjadi linglung. Si Lesi juga membutuhkan waktu beberapa saat sebelum akhirnya dia menyadari apa yang sedang terjadi. Hanya pikiran bahwa dia telah dibodohi untuk menjaga kewaspadaannya terhadap seorang kultifator peringkat ketiga yang sampah membuatnya merasa sangat terhina. Kamu, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Anda telah berhasil menguasai Si Lesi untuk plus 1 0 2 4 kemarahan. Dengan langkah yang kuat, dia menyerbu ke arah Zuan dengan kecepatan secepat panah yang dilepaskan. Yang mengherankan, meskipun kecepatannya sebagai kultifator peringkat ke-8 seharusnya jauh lebih cepat daripada kultifator peringkat ke-3, ia sebenarnya tidak dapat mengejar ketinggalan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Si Lesi tercengang, mungkinkah orang itu menyembunyikan kekuatan aslinya? Sementara itu, Zuan terus berteriak sambil berlari, Tolong, tolong! Orang bila mengejarku, petik 2. Suaranya bergema jauh dan lebar, dengan cepat menarik perhatian di sini. Bibir Kiao Sui Ying terangkat. Selama ini, dia telah mencemoh Zuan karena tidak memiliki martabat, tetapi baru sekarang dia menyadari bahwa trik bagus yang dia gunakan ternyata sangat efektif. Setidaknya, penjaga Manor memang bergegas ke arahnya. Ketika kedua penjaga melihat mereka, mereka segera menghunus pedang dan siat, Siapa kamu? Saya tuan muda anda, ria di belakangku itu adalah penyusup yang menyusup ke dalam kelancu. Teriak Zuan. Si Lesi berpakaian serba hitam, yang membuatnya jelas bahwa dia bukan orang baik. Jadi, para penjaga dengan cepat bergegas ke depan untuk menghentikannya, menuntut, siapa kamu? Sayangnya, hampir setelah mereka memucapkan kata-kata itu, Si Lesi meraih leher mereka dan memutarnya, menghasilkan suara retakan yang tajam. Begitu saja, kedua penjaga menghembuskan nafas terakhir. Zuan merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Orang harus tahu bahwa kedua penjaga itu berada di peringkat ketiga juga, tetapi mereka terbunuh seperti domba yang tak berdaya. Sementara Zuan memang memiliki beberapa cara yang tidak biasa yang membuatnya jauh lebih kuat daripada kultifator peringkat ketiga biasa, dia tahu bahwa dia hanya akan bertahan paling lama satu atau dua detik melawan kultifator peringkat kedelapan jika dia tertangkap. Jadi, dia mati-matian melarikan diri dengan Kiao Sueying di tangannya, tetapi begitu efek gregale habis, ternyata Kiao Sueying adalah yang lebih cepat dari mereka. Akibatnya, Kiao Sueying malah menyaretnya. Kelopak mata si lesi bergerak-gerak. Dia telah menerima perintah dari Tuan Muda untuk menangkap Kiao Sueying hidup-hidup sehingga Tuan Muda bisa merasakannya, jadi dia bersikap lunak padanya. Namun, itu akhirnya menciptakan kesempatan bagi Kiao Sueying untuk pergi. Dia berpikir bahwa dia akan lari ke akademi untuk mencari bantuan, tetapi dengan tipuan, dia malah berlari menuju Cumanor. Ketakutannya pada Cu Zongtian membuatnya ragu untuk mengejar, tetapi tiba-tiba, dia menerima berita bahwa Cu Zongtian telah meninggalkan kota dengan tergesa-gesa. Dengan itu, tidak ada yang perlu dia takuti lagi. Meski begitu, dia masih tidak ingin membuat khawatir klan Cu sedapat mungkin, jadi dia menyamar terlebih dahulu sebelum terus mengejar. Namun, siapa yang mengira bahwa Zuan akan melakukan apa yang sebenarnya ingin dia hindari? Seandainya itu adalah pembudidaya lain, dia akan mencekiknya sebelum pihak lain bisa mencicit, tetapi untuk beberapa alasan, kecepatan ledakan Zuan benar-benar melebihi dia bahkan ketika dia sudah memberikan segalanya. Kilatan setan melintas di mata Silesi. Dengan keadaan yang sampai pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain dengan cepat menjatuhkan Kiao Sueying dan membunuh Zuan untuk membatasi gangguan. Jika tidak, jika berita menyebar bahwa dia ada di sini, itu bisa menyebabkan banyak masalah. Memang benar bahwa klan Si tidak takut pada klan Cu, tetapi masalahnya adalah dia hanyalah seorang ketua tamu di klan Si. Pada saat ini, patriar klan Si masih belum ingin terlibat konfrontasi langsung dengan klan Cu dulu, jadi kemungkinan dia akan ditinggalkan jika dia tertangkap di sini. Sementara itu, merasakan Silesi semakin dekat, Zuan mulai panik. Bukankah biasanya banyak penjaga di Manor? Mengapa butuh waktu lama untuk hanya dua dari mereka muncul di sini? Yang benar adalah bahwa Cu Zong Tian dan Qin Wan Ru khawatir tentang berita penyakit Cucu Yan yang bocor, jadi mereka sengaja menutup area ini dan menginstruksikan mereka untuk tidak datang apapun yang terjadi. Jadi, bahkan jika penjaga di batas luar klan Cu melihat keributan di sini, mereka tidak berani menerobos masuk atas perintah Tuan dan Yongnya. Zuan, untuk apa kamu berteriak di sana? Tiba-tiba, teriakan terdengar tidak terlalu jauh. Qin Wan Ru menatapnya dengan mata Phoenix dari kejauhan. Efek obatnya telah surut, membuatnya sadar kembali. Dia sedikit bingung mengapa dia tiba-tiba kehilangan kesadaran, tetapi Cucu Yan dan Cu Huan Zhao bersikeras bahwa dia telah bekerja terlalu keras dan tertidur. Tentu saja, dia tidak yakin dengan alasan itu, tetapi bahkan dalam imajinasinya yang paling liar pun dia tidak dapat membayangkan bahwa putrinya sendiri benar-benar akan membiusnya dan bergabung satu sama lain untuk menipu dia. Setelah itu, Cucu Yan memberitahunya bahwa dia merasa sedikit lebih baik, sebuah berita yang diragukan Qin Wan Ru. Dia mengira putrinya hanya menghiburnya. Namun, ketika Cucu Yan memegang tangannya, dia secara mengejutkan menyadari bahwa tangannya jauh lebih hangat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, dia memperhatikan bahwa kulit wajah Cucu Yan juga terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi, dia dengan cepat bergegas memanggil Bau Yowlu untuk melihatnya. Namun, sebelum dia bisa meninggalkan ruangan, dia mendengar keributan di luar. Jadi, dia meminta Cu Huan Zhao tinggal bersama kakak perempuannya sementara dia pergi keluar untuk melihat-lihat. Ketika dia melihat Cucu Yan memegang tangan wanita cantik lainnya, dia segera merasakan kemarahan mengalir ke kepalanya. Baiklah, Cucu Yan, hanya beberapa saat sebelum putriku jatuh dalam bahaya, tetapi kamu sudah berhubungan dengan wanita lain di luar. Apakah Anda berpikir bahwa Cucu Yan dan seluruh klan Cu adalah penurut? Anda telah berhasil menguasai Kine Wan Ru untuk plus 999 rage. Zuan segera menunjuk ke orang di belakang dan berteriak, seorang penyusup telah menyelinap ke klan Cu kami dengan niat jahat dalam pikiran. Dia tidak mengungkap identitas Silesi karena takut Silesi akan melakukan pembantaian setelah terpojok. Kine Wan Ru mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata itu. Dia melihat ke belakang Zuan dan segera melihat Silesi yang bertopeng. Alisnya terangkat saat dia bertanya, Siapa kamu? Beraninya kau menerobos masuk ke klan Cu kami? Petik 2. Mata Silesi langsung berbinar. Melihat wanita montok di hadapannya, dia tidak bisa membantu tetapi bergumam, sungguh wanita yang melimpah. Seandainya dia bertemu dengan wanita cantik di setiap kesempatan, dia pasti akan melakukan apapun untuk merebutnya sehingga dia bisa mempermainkannya. Sayangnya, dia sudah mengenali identitas pihak lain. Mengetahui bahwa dia adalah istri dari Brightmond Duque, dia hanya bisa membuang ide itu dari kepalanya. Pada saat yang sama, dia juga merasa sedikit cemburu pada Brightmond Duque. Tidak heran mengapa dia tidak menerima selir selama bertahun-tahun ini. Istri yang begitu cantik akan lebih dari cukup untuk menghisapnya hingga kering, jadi tidak mungkin dia memiliki energi yang tersisa untuk selir manapun. Merasakan tatapan tidak sopan pihak lain, Kin Wan Ru meraum marah, kamu mendekati kematian. Dia mengangkat telapak tangannya untuk menyerang Silesi. Khawatir dia akan dirugikan karena tidak dijaga, Zuan segera memperingatkannya dengan teriakan, hati-hati, dia adalah kultifator peringkat ke-8. Bab 226, Keputusasaan. Kin Wan Ru kaget mendengar kata-kata itu. Dia tidak bisa membayangkan bahwa penyusup acak yang menerobos keklancu di tengah malam sebenarnya akan menjadi pembudidaya peringkat ke-8. Namun, sudah terlambat untuk menarik kembali serangannya. Lupakan, jadilah itu jika aku mati. Petik 2. Pikiran seperti itu melintas di benak Kin Wan Ru. Silesi dengan cepat menanggapi dengan pukulan di telapak tangannya. Karena takut dia akan mengungkapkan identitasnya, dia memilih untuk tidak menggunakan teknik kultifasi atau gerakan apapun yang berpotensi mengidentifikasinya, hanya dengan menggunakan kekuatan mentah dari seorang kultifator peringkat ke-8. Ah gelombang, dengan teriakan, Kin Wan Ru dikirim terbang mundur sebelum jatuh ke lantai. Apakah hanya ini yang kamu punya? Rahang bawah Zuan hampir jatuh ke tanah. Berdasarkan bagaimana dia bisa menjaga Cu Zong Tian sejalan, dia pikir dia setidaknya harus menjadi kultifator peringkat ke-8. Mungkin, untuk menghormati suaminya sendiri, dia bahkan mungkin dengan sengaja menekan kultifasinya sehingga suaminya bisa dikenal sebagai ahli nomor satu di kota Brightmoon. Tapi seperti kata pepatah, semakin tinggi ekspektasi, semakin besar kekecewaannya. Terlalu lemah. Melihat bagaimana Kin Wan Ru masih berjuang untuk bangkit, Zuan berpikir bahwa dia seharusnya baik-baik saja untuk saat ini dan menarik napas lega. Kemudian, dia menoleh kesilesi dan berteriak, orang tua yang bau, kamu benar-benar tidak berguna. Untuk kultifator peringkat ke-8 tidak dapat mengejar hanya kultifator peringkat ke-3, saya merasa kasihan pada ibumu karena melahirkan seseorang yang tidak berguna sepertimu. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Silesi. Anda telah berhasil menguasai Silesi untuk plus 1 0 2 4 kemarahan. Dia akhirnya mengerti mengapa bahkan Tuan Muda akhirnya akan kehilangan ketenangannya di hadapan orang ini. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak marah karena ini? Kamu keparat. Begitu aku mendapatkanmu, aku akan merobek anggota tubuhmu satu per satu dan menyiksamu seumur hidup. Teriak Silesi saat dia melesat langsung ke Zuan. Gerakannya begitu cepat hingga sosoknya berubah menjadi kabur. Hanya butuh sekejap baginya untuk tiba tepat di samping Zuan. Wajah Kiao Suying memucat karena ngeri, tapi sudah terlambat baginya untuk melakukan apapun. Tapi untungnya, Zuan sudah siap. Dia memanggil Grand Gale sekali lagi dan pindah puluhan meter sekali lagi. Dengan meningkatnya kultifasinya, dia bisa memanggil Grand Gale lebih dari sekali per hari sekarang, dan jarak yang bisa dia pindahkan setiap kali juga meningkat pesat. Sayangnya, dia tahu bahwa ini tidak cukup baginya untuk melarikan diri dari pembudidaya peringkat ke-8. Begitu dia menggunakan tiga kegunaan Grand Gale, dia akan benar-benar tidak berdaya di hadapan Silesi. Silesi juga memiliki pemikiran yang sama. Sebagai kultifator peringkat ke-8, dia tahu bahwa Zuan menggunakan semacam seni rahasia untuk melarikan diri darinya. Teknik kuat seperti itu pasti ada batasnya, atau Zuan pasti sudah kabur sekarang. Jika demikian, yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunggu Zuan menguras dirinya sendiri, dan itu akan menjadi akhir dari itu. Hanya memikirkan bagaimana rencana awalnya digagalkan karena campur tangan Zuan membuatnya mengertakkan gigi karena marah. Aku tidak akan membiarkan dia mati semudah itu nanti. Begitu saja, Zuan dan Silesi lenyap sekali lagi. Tubuh Kin Wan Ru gemetar ketakutan. Dia tidak terluka parah karena penyusup itu tampaknya bersikap lunak padanya, hanya mendorongnya pergi tanpa menimbulkan banyak kerusakan. Meski demikian, Kinnya masih terguncang akibat benturan, menyebabkan tubuhnya lemas. Dia tidak akan bisa mengumpulkan kekuatan untuk bertarung setidaknya dalam jangka pendek. Dia memikirkan tentang apa yang Zuan lakukan sebelumnya, dan sebuah pemikiran muncul di benaknya. Mungkinkah dia dengan sengaja memancing musuh pergi demi saya? Itu membuatnya dengan ekspresi konflik di wajahnya. Namun, dia segera menyadari bahwa Zuan masih dalam bahaya dan segera memanggil para penjaga. Sementara itu, Zuan baru saja melarikan diri dengan Kiao Sueying di tangan. Pada saat yang sama, dia dengan cepat memanggil bantuan Mili. Permaisuri kakak, permaisuri kakak besar. Cepat dan selamatkan aku. Petik 2 Namun, tidak peduli bagaimana dia memanggilnya, Mili menolak menjawab sama sekali. Mungkinkah dia kembali tidur setelah membimbing saya pada aku puntur tadi? Zuan sangat ketakutan. Orang harus tahu bahwa seringkali dia berani bertindak dengan berani adalah karena dia tahu bahwa dia memiliki kartu truf yang dapat dia gunakan jika ada yang salah, seperti keterampilan yang dia terima dari keyboard dan Mili. Namun, siapa yang mengira bahwa kartu trufnya akan gagal pada saat penting ini? Saat itulah dia menyadari bahwa kecepatan Kiao Sueying semakin lambat. Dia berbalik untuk melihatnya, hanya untuk memperhatikan bahwa wajahnya telah menjadi semerah lobster yang dimasak. Matanya berkilauan, terlihat seperti dia akan menangis setiap saat. Apa yang salah? Tanya Zuan dengan cemas. Si Lizi meracuni saya. Dia bermaksud agar saya melayani Sikun. Kiao Sueying menggigit bibirnya dengan marah saat nafasnya menjadi sedikit tidak stabil. Seandainya sudah setengah bulan yang lalu, ketika dia masih dipenuhi dengan kekaguman pada Sikun, dia akan sangat bersedia untuk mengabulkan permintaan Sikun bahkan tanpa obat apapun. Namun, ketika dia melihat bagaimana Sikun rela meninggalkannya sebagai pion hanya agar dia bisa bertahan di penjara bawah tanah, semua perasaan yang dia simpan untuknya mati pada saat itu juga. Dia lebih baik mati daripada dimanfaatkan oleh Sikun sekarang. Jadi, dia melarikan diri dengan putus asa begitu ada kesempatan. Dia tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya, bisa jadi karena dia telah tinggal di sana selama bertahun-tahun atau dia tahu bahwa Cu Zongtian memiliki cara untuk berurusan dengan Si Lizi, tetapi dia secara naluriah berlari menuju Cumanor. Petik 2. Petik 2. Zuan terdiam setelah mengetahui situasinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Sikun akan membalas dendam pada Kiao Sueying secepat ini. Dia telah menghentikan Kiao Sueying dari melangkah maju untuk bersaksi untuknya sebelumnya meskipun dalam situasi yang buruk untuk menghindari situasi ini. Namun, sepertinya dia telah melebih-lebihkan kesopanan Sikun sebagai manusia. Dan sepertinya Si Lizi adalah seseorang yang tidak memiliki martabat juga. Meskipun menjadi kultifator peringkat ke-8, dia tidak ragu meracuni seorang wanita muda. Mereka dari klansi benar-benar lebih buruk dari binatang buas. Kiao Sueying merasakan tubuhnya perlahan semakin lemah. Segera, dia tidak lagi bisa mengikuti jejaknya lagi dan akhirnya jatuh ke lantai. Tentu saja, tidak mungkin Si Lizi akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dia segera menyerbu ke depan dan memberikan tekanan yang menakutkan pada mereka berdua, membuat mereka tidak bisa bergerak. Itu sangat kuat sehingga Zuan bahkan kesulitan mencoba bernapas, apalagi memanggil Grengale. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya, dan dia berteriak, Wacha menatap. Aku menatapmu, bedebah. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Si Lizi, dia menjadi linglung. Mengapa saya tiba-tiba mengucapkan kata-kata itu? Dia bahkan belum pernah mendengar tentang kembalinya seperti itu sebelumnya. Tunggu sebentar, ku rasa aku pernah mendengar hal serupa di turnamen klan. Itu terjadi pada saat-saat penting dalam pertarungan ketika Zuan tiba-tiba berteriak, Wacha menatap, dan Yuan Wendong dengan aneh menjawab, Aku menatapmu, orang bodoh. Penyimpangan perhatian inilah yang menyebabkan Yuan Wendong kalah dalam pertandingan dan akhirnya pincang. Saat itu, semua orang mengira Yuan Wendong bodoh karena membuat kesalahan yang begitu bodoh. Tapi sekarang aku melihatnya, sepertinya Zuan memiliki semacam keterampilan misterius. Tetapi mengapa ada keterampilan seperti itu di dunia ini? Si Lizi benar-benar bingung, tetapi dia akan memastikan untuk melaporkan ini ke atas di masa depan agar Tuan Muda tidak terjebak dalam trik ini di masa depan. Sementara itu, Zuan memanfaatkan kesempatan di mana si Lizi melepaskan tekanannya karena kehilangan perhatiannya untuk memanggil Grand Galle dan bergerak sejauh puluhan meter sekali lagi. Pada titik ini, Kiao Suying sudah diambang kehilangan kesadaran. Dia meraih kerah Zuan dan berkata, Bunuh aku. Apa? Zuan bingung. Bunuh aku. Jika tidak, aku hanya akan dipermalukan setelah aku jatuh ke tangan klansi. Seru Kiao Suying dengan sisa-sisa rasionalitasnya. Zuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, Apakah kamu tidak tahu bahwa aku seorang pria sejati? Bagaimana mungkin orang sepertiku bisa membunuhmu? Jangan khawatir, saya pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan Anda. Petik 2 Bagaimana Anda berniat menyelamatkan saya dalam situasi seperti ini? Bahkan dalam keadaan grogi, Kiao Suying bisa melihat silesi semakin dekat dengan mereka, mencengkramnya dengan putus asa. Bab 227, Pedang Surgawi 6 pulsa. Pasti ada jalan keluar dari ini. Pasti ada. Menenangkan Zuan dengan gelisah, hampir seolah-olah dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri tentang hal itu juga. Pada titik ini, Kiao Suying sudah benar-benar kehilangan kesadarannya. Tangannya masih mencengkram kerahnya erat-erat, seolah-olah ini adalah satu-satunya cara dia bisa pingsan dengan damai. Setiap kali Zuan merasa bahwa si lezi semakin dekat, dia akan segera berbalik dan berteriak, Wocca menatap. Yang mana, si lezi akan terpaksa menjawab dengan, Aku menatapmu, Bodoh. Menggunakan celah pendek ini, Zuan akan mencoba membuat jarak di antara mereka. Hanya saja trik ini hanya berhasil jika lawan ketahuan lengah. Setelah beberapa kali, si lezi sudah terbiasa dengannya, sehingga hampir tidak berpengaruh apa-apa lagi. Pada akhirnya, Zuan berlari ke halaman terpencil sebelum akhirnya berhenti sambil terengah-engah. Si lezi juga berhenti beberapa meter sebelum perlahan-lahan berjalan. Dia mencibir dengan dingin, terus berlari. Kenapa kamu tidak lari lagi? Petik 2. Dia bisa saja bergegas untuk segera mengakhiri sesuatu, tapi dia sedikit ragu untuk mendekat secara sembarangan karena dia takut Zuan mungkin masih memiliki beberapa kartu truf lain di tangannya. Bagaimanapun, yang terakhir telah menunjukkan banyak cara yang tidak bisa dipercaya sejauh ini. Jadi, dia pertama kali menyebarkan kinya untuk memeriksa sekeliling, dan hanya setelah memastikan bahwa tidak ada jebakan atau pembudidaya di daerah itu, dia akhirnya menghela nafas lega. Ha, sepertinya aku benar-benar merasa takut di sini. Tidak peduli berapa banyak trik yang dia miliki, dia masih tidak lebih dari seorang kultifator peringkat ketiga. Apa yang mungkin dia lakukan? Namun, Zuan mengungkapkan senyuman misterius dan berkata, Lari. Kenapa harus saya? Saya secara khusus memilih tempat ini untuk memberi Anda tempat peristirahatan yang tenang. Anda akan menikmati keharuman bunga dan kicauan burung di sini. Anda harus berterima kasih kepada saya atas pertimbangan saya di sini. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Silesi. Dia tidak tahu apakah dia mendengar sesuatu atau bahwa skrup Zuan benar-benar longgar. Sungguh, bagaimana dia mendapatkan keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Anda telah berhasil menguasai Silesi untuk plus 666 rageh. Apa kamu pikir aku akan terus tertipu oleh tipuanmu? Ejek Silesi dengan dingin. Dia masih bisa mengingat penghinaan yang dia rasakan ketika dia jatuh cinta pada tebing Zuan sebelumnya, dan tidak mungkin dia akan membiarkan sejarah terulang kembali. Tapi tiba-tiba, sesosok tubuh gemetar keluar dari gubuk kayu terdekat dan berkata, Apa yang terjadi? Mengapa begitu berisik di sini? Petik 2. Silesi dengan cepat mengalihkan pandangannya dengan cemberut, hanya untuk melihat seorang tukang kebun tua berdiri di sana. Yang terakhir tampak seperti kesemak kering berbentuk manusia yang memegang cangkul di tangannya. Apa yang sedang terjadi? Aku memeriksa semuanya dalam radius 30 meter, dan seharusnya tidak ada orang di sini. Namun, tidak merasakan denyutan Qi yang datang dari orang tua itu sama sekali, hati Silesi segera menjadi tenang. Dia tidak lebih dari orang tua biasa. Tidak perlu takut padanya. Jadi, dia mengabaikan lelaki tua itu dan mempertahankan pandangannya pada Zuan, mencibir, Sepertinya ada orang lain untuk bergabung denganmu dalam perjalanan akhiratmu. Zuan dengan cepat bersembunyi di belakang tukang kebun sambil berkata, Tetua, orang itu berani tidak menghormatimu. Tak perlu dikatakan, tukang kebun tua ini adalah Old Mi. Zuan tidak berlari membabi buta selama ini, dia langsung menuju ke tempat tinggal Mi tua. Karena Mili tidak dapat diandalkan, satu-satunya dari seluruh Cumanor yang memiliki sarana untuk menyelamatkannya adalah Mi tua. Caramu menabur perselisihan tidak terlalu cerdik, kata Mi tua dengan cemberut. Dia tidak senang dengan Zuan yang memimpin orang luar di sini, membuatnya berisiko terungkap. Zuan menjawab dengan senyum malu-malu, Yah, aku tidak berbohong. Dia benar-benar tidak menghormati Anda. Petik 2 Silesi tiba-tiba merasa tidak nyaman mendengarkan percakapan mereka. Dia melihat jauh ke Mi tua, tetapi tidak dimanapun pada siluet lemah yang terakhir dia bisa melihat petunjuk dari seorang kultifator yang kuat. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia mencibir, mencoba untuk bertindak sekali lagi, Yah. Apakah Anda mencoba mengulur waktu agar bala bantuan Anda tiba? Petik 2 Dia bisa mendengar keributan yang terjadi di Cumanor. Semua penjaga yang sedang beristirahat telah bangun dan bergegas ke sini saat ini. Silesi tidak berniat untuk berselisih langsung dengan Kelancu, jadi dia memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dan membawa Zuan dan Kiao Suying keluar dari tempat ini. Adapun tukang kebun, dia hanya akan membunuhnya saat dia melakukannya. Tidak perlu memelihara semut yang telah melihatnya hidup di dunia ini. Namun, Mi tua sama sekali tidak memperhatikan Silesi. Sebaliknya, dia melirik wanita di pelukan Zuan dan bertanya, siapa dia? Hmm, Snow. Petik 2 Setelah tinggal di Cumanor selama bertahun-tahun, tidak ada alasan mengapa dia tidak bisa mengenali Snow. Memang, orang itu bergegas dengan niat untuk menculik orang-orang kita, dan tidak perlu dikatakan lagi, tidak mungkin seseorang yang sepahlawan seperti saya bisa menutup mata terhadapnya. Tapi orang itu menolak untuk melepaskan masalah ini dan mengejar saya juga. Seru Zuan. Bukankah Snow mengkhianati Kelancu? Old Mi segera mengungkap kebohongannya. Apa yang sedang terjadi? Zuan akhirnya menjawab dengan malu-malu. Dia dari Kelancu. Dia diperintahkan untuk membunuh kita. Petik 2 Dia tidak berani mengatakan bahwa si Lezi ada di sini untuk membunuh Snow karena takut Mituwa tidak akan bergerak. Dia bertaruh pada fakta bahwa dia agak setengah murid Mituwa sehingga Mituwa tidak akan menutup mata terhadap penderitaannya yang berbahaya. Kelancu. Mata Mituwa menyipit sambil merenung. Apa aktingmu sudah selesai? Si Lezi sudah kehilangan kesabarannya. Orang tua terkutuk, pergilah dan aku bisa memberimu kematian tanpa rasa sakit. Old Mi menghela nafas dalam-dalam dan berkata, betapa mengecewakan. Bertahun-tahun telah berlalu, namun, saya masih melihat begitu banyak katak di dalam sumur di dunia budidaya. Seorang kultifator peringkat ke-8 seperti Anda berani berbicara besar di hadapan saya. Petik 2 Bagaimana kamu tahu? Jantung si Lezi berdetak kencang. Dia tidak berani lagi memandang rendah tukang kebun tua di hadapannya. Dia menggunakan kinya sekali lagi untuk memindai pihak lain, tetapi dia masih tidak dapat mendeteksi apapun. Jika demikian, hanya ada tiga kemungkinan. 1. Kultifasi pihak lain jauh lebih tinggi darinya. 2. Pihak lainnya adalah orang biasa. 3. Pihak lain membawa semacam artefak yang menyembunyikan artefaknya. Setelah perenungan yang cermat, si Lezi menyimpulkan bahwa opsi ketiga adalah yang paling mungkin. mempertimbangkan pihak lain dapat tetap tenang di hadapannya dan melihat melalui kultifasinya, sepertinya dia bukan orang biasa. Adapun pihak lain jauh lebih kuat dari dia, bagaimana mungkin? Dia adalah seorang pembudidaya peringkat ke-8, salah satu ahli terkuat di dunia. Hanya ada sedikit orang yang bisa bersaing dengannya di kota Bright Moon. Bahkan melawan ahli nomor 1 Cu Zong Tian, dia masih bisa bertarung. Tidak peduli seberapa kuat tukang kebun tua di hadapannya, tidak mungkin baginya untuk menjadi lebih kuat dari Cu Zong Tian. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menurunkan dirinya untuk melayani sebagai tukang kebun belaka di Cumanor? Hanya ada sedikit ahli tersembunyi di dunia karena para pembudidaya membutuhkan banyak sumber daya untuk mempertahankan pertumbuhan mereka. Karena itu, pembudidaya yang lebih kuat cenderung memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi di dunia. Mereka yang tidak terlalu dikenal kemungkinan besar akan disusul oleh rekan-rekan mereka yang lebih terkenal. Setelah akhirnya memikirkan semuanya, si lesi menyingkirkan ketakutannya. Dia tidak berpikir bahwa ada yang perlu dia takuti di sini. Bahkan jika dia memang lebih kuat dariku, dia tidak mungkin membunuhku dalam satu pukulan, kan? Jika ada yang salah, yang harus saya lakukan adalah berbalik dan lari. Sepertinya aku semakin penakut seiring bertambahnya usia. Lupakan saja, aku tidak bisa repot-repot membuang nafas bersamamu lagi. Mendengar suara penjaga yang mendekat, si lesi tahu bahwa dia tidak bisa ragu lagi. Sebuah kekuatan yang kuat muncul dari tubuhnya, menyebabkan cabang-cabang pohon di dekatnya putus dan terbang menjauh. Kerumputan di tanah juga menekan ke tanah, seolah-olah ada tangan besar yang mendorong mereka ke bawah. Bahkan bunga mekar di sekitarnya telah menjadi abu dalam sekejap mata. Melihat nasib malapetaka yang menimpa bunga yang telah diarawat selama ini, wajah keriput mitua bergetar sedikit. Aku masih ragu-ragu apakah aku harus ikut campur atau tidak, tapi sekarang, kamu bisa mati. Si lesi mencibir menanggapi kemarahan mitua. Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk membuat kesombongan seperti itu. Sepertinya mereka yang kenal Zuan semuanya sombong. Dia tidak menahan serangannya sama sekali, bertekad untuk meledakan lelaki tua terkutuk itu menjadi serpihan dengan kekuatannya sebelum menggunakan momentum yang tersisa dari serangannya untuk mematahkan anggota tubuh Zuan. Setelah itu, dia akan membawa mereka berdua kembali. Sementara Tuan Muda bersenang-senang dengan Kiao Sui Ying, dia akan memastikan bahwa Zuan benar-benar menyesal telah lahir di muka dunia ini. Tapi tiba-tiba, lonceng peringatan mulai berdenging di kepalanya, menyebabkan merinding di sekujur tubuhnya. Seolah-olah setiap sel di tubuhnya memperingatkan dia tentang bahaya yang akan segera terjadi, membuat jantungnya berdebar tidak nyaman. Namun, dia tidak dapat melihat apapun yang berbahaya tentang situasinya saat ini. Mengapa demikian? Dia mengamati sekelilingnya, tetapi tidak ada yang salah sama sekali. Para penjaga klancu tidak akan bisa terburu-buru ke sini tepat waktu, Zuan masih berdiri di tempatnya, dan tukang kebun tua. Hah, kemana perginya tukang kebun? Saat itulah suara menakutkan terdengar di belakangnya. Karena kamu telah melihatku, bagaimana aku bisa membiarkanmu melarikan diri dengan hidupmu? Sebelum Silesi bisa menjawab, dia merasakan sakit yang luar biasa di bagian belakang kepalanya. Sadar menyadarinya pada saat itu juga, dan dia berseru, keterampilan gerakan ini dan kecepatan itu, Anda. Sayangnya, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kesadarannya telah jatuh ke dalam kegelapan. Tubuhnya merosot ke depan sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Zuan tercengang dengan apa yang dilihatnya. Sialan, saya tahu bahwa Anda kuat, tetapi Anda benar-benar membunuh seorang kultifator peringkat ke-8 begitu saja. Ini terlalu, juga, petik 2. Dia tidak dapat menemukan kata sifat yang cocok dan cukup kuat untuk memungkapkan perasaannya saat ini. Old Mi meliriknya dengan acu-ta'acu dan berkata, aku akan meninggalkanmu untuk menangani masalah ini di sini. Anda lebih baik memikirkan semuanya dengan hati-hati sebelum menjelaskan sesuatu kepada klancu. Jika Anda membeberkan identitas saya sekali lagi, Anda dapat menemaninya dalam perjalanannya. Petik 2 Dengan ketukan kakinya, dia menghilang ke dalam malam. Zuan tahu Mitua menyembunyikan identitasnya saat ini, jadi dia tidak bisa tampil di depan umum. Dia teringat kata-kata mengerikan yang dia tinggalkan sebelum keberangkatannya, dan itu mengirim getaran ke seluruh tubuhnya. Dia tahu bahwa Mitua tidak hanya membuat ancaman kosong di sini. Sepertinya ada rahasia besar di balik identitasnya. Namun, ini bukan waktunya bagi Zuan untuk memikirkan masalah ini. Dia sudah bisa mendengar langkah kaki penjaga klancu tidak terlalu jauh, jadi dia segera menyembunyikan tubuh Kiao Sui Ying di tengah semak-semak. Mempertimbangkan bahwa yang terakhir adalah pengkhianat klancu, dia pasti akan mengalami banyak penderitaan jika dia ditangkap di sini. Tak lama kemudian, Qin Wanru dan Yue San memimpin sekelompok penjaga elit. Setelah melihat pemandangan di depan mereka, mereka menghentikan langkah kaki mereka sebelum melebarkan mata mereka dengan heran. Mereka melihat Zuan dan Silesi berdiri berhadapan. Jari Zuan mengarah ke kepala Silesi sedangkan pukulan Silesi telah berhenti di depan dada Zuan. Zuan, apakah kamu baik-baik saja? Qin Wanru bertanya dengan suara bergetar. Terlepas dari pertanyaannya, hatinya sudah menjadi dingin. Dia secara pribadi telah mengalami betapa kuatnya pria berpakaian hitam itu, jadi dia tahu betul bahwa tidak mungkin Zuan masih hidup setelah menerima pukulan itu. Dia tidak bisa tidak memikirkan bagaimana Zuan telah memikat pria berpakaian hitam itu untuk menyelamatkannya, dan itu membuatnya merasa tidak enak di dalam. Selama ini, dia tidak pernah ragu untuk menunjukkan cibiran padanya, tetapi siapa yang bisa mengira bahwa dia akan memorbankan dirinya untuk menyelamatkannya pada saat kritis seperti itu. Jika dia mati di sini begitu saja, bagaimana mungkin dia bisa menghadapi kedua putrinya? Zuan, yakinlah, aku akan membalas dendam untukmu. Teman-teman, potong itu sampai hancur. Raung Qin Wanru dengan marah. Jadi bagaimana jika Anda seorang kultifator peringkat ke-8? Cumanor bukanlah tempat di mana Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda. Karena Anda sudah di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini hidup-hidup. Para penjaga segera bergegas ke depan, hanya untuk suara yang familiar terdengar tepat setelahnya. Ha, sejauh ini aku ingin tetap rendah hati, tetapi kamu hanya harus memaksa tanganku. Anda seharusnya tahu bahwa tidak mungkin Anda memiliki peluang sebelum pedang surgawi enampul sasaya, jadi mengapa Anda repot-repot? Zuan mengerahkan sedikit kekuatan di jarinya, mendorong si lesi yang sudah mati ke tanah di depan mata yang tidak percaya di sekelilingnya. Bab 228, Kekaguman Setelah mengucapkan kalimatnya, Zuan bahkan meniup ujung jarinya, terlihat seperti baru saja menembakkan peluru. Mulut semua orang ternganga, dan untuk sesaat, ada keheningan canggung yang tersisa di udara. Seberapa kuatnyaunya mengatakan penyusup itu lagi. Peringkat ke-8 Mereka telah berbaris ke sini dengan tekad untuk kehilangan setidaknya setengah dari rakyat mereka, tetapi musuh yang begitu kuat benar-benar dikalahkan oleh Tuan Muda dengan sangat mudah. Keterampilan macam apa pedang dewa enam pulsa itu? Para penjaga saling menatap dengan penuh tanya, hanya untuk melihat ketidaktahuan di mata satu sama lain. Jadi, mereka dengan cepat mengarahkan pandangan mereka ke pemimpin mereka yang lebih berpengetahuan, Yue San, sebagai gantinya. Bagaimana saya bisa tahu? Wajah Yue San memanas. Dia tahu banyak teknik kultivasi dan keterampilan tempur, tetapi dia belum pernah mendengar tentang pedang surgawi enam pulsa sebelumnya. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang keterampilan ini sebelumnya, hanya namanya yang mengisyaratkan bahwa itu bukan keterampilan biasa. Setidaknya, itu harus menjadi keterampilan tingkat bumi. Mungkin, itu bahkan mungkin keterampilan tingkat surga, terutama karena itu membawa kata, ilahi, di dalamnya. Sama seperti batu ki dan senjata, keterampilan tempur di dunia ini dapat dibagi menjadi kelas fana, kelas bumi, dan kelas surga juga. Elementary Swatlay of Brightmoon Academy adalah keterampilan tempur tingkat fana. Sementara keterampilan tempur tingkat fana mungkin terdengar lemah, masih ada perbedaan besar dalam kehebatan pembudidaya apakah dia menggunakan keterampilan tempur sama sekali. Faktanya, satu-satunya tempat untuk mendapatkan keterampilan tempur adalah klan besar dan akademi, sehingga pembudidaya rata-rata tanpa latar belakang yang signifikan tidak akan tahu keterampilan tempur sama sekali. Sebagian besar dari mereka sepenuhnya bergantung pada naluri dan pengalaman bertempur mereka. Para pembudidaya di peringkat yang sama, mereka yang memiliki keterampilan tempur dapat mendominasi mereka yang tidak memilikinya. Dari para pembudidaya yang memiliki keterampilan tempur, kebanyakan dari mereka adalah keterampilan tempur tingkat fana. Biasanya, hanya keajaiban akademi dan anggota inti klan utama yang bisa mempelajari keterampilan tempur tingkat bumi. Adapun keterampilan tempur tingkat surga, itu sudah menjadi legenda. Sementara para penjaga klancu mencoba untuk mencari tahu jenis keterampilan tempur apa pedang dewa enam pulsa, Kin Wanru masih tidak dapat pulih dari keterkejutannya. Penjaga lainnya belum pernah bertengkar dengan pria misterius berpakaian hitam itu, dua lainnya yang melakukannya sudah mati sekarang. Namun, dia telah merasakan kekuatan dari pria berpakaian hitam itu sendiri. Meskipun menjadi kultifator peringkat enam, dia masih dikalahkan dalam satu serangan, dan itu dengan pihak lain yang bersikap lunak padanya. Itu menunjukkan bahwa pria berpakaian hitam itu jauh lebih kuat darinya. Paling tidak, dia harus berada di peringkat ketujuh, sangat mungkin peringkat kedelapan juga. Namun, Zuan membunuh ahli yang kuat ini dengan begitu mudah. Berapa lama waktu telah berlalu? Selain itu, tidak ada suara sama sekali. Semua ini membuktikan bahwa Zuan mengalahkan pria berpakaian hitam itu dengan keuntungan yang luar biasa. Tapi bagaimana mungkin? Zuan masih mempertahankan postur enam pulsa pedang surgawi. Biasanya, siapapun yang melihat postur ini akan bertanya-tanya apakah dia telah kehilangan kegilaannya. Tetapi pada saat ini, dia sepertinya diselimuti lingkaran cahaya misterius. Cepat dan periksa identitas orang itu. Qin Wanru segera tersadar dari Ling Lung dan mengendalikan situasi. Dia memerintahkan penjaga untuk memeriksa almarhum sebelum berjalan ke sisi Zuan. Zuan, kamu baik-baik saja. Sudah ku bilang sebelumnya, panggil aku Ahsu saja, kata Zuan sambil berusaha bangkit. Sejujurnya cukup sulit untuk mempertahankan postur itu, dan kesalahan sekecil apapun bisa membuatnya menarik-menarik bolanya. Uf uf, bantu aku, pinggangku, pinggang, petik dua. Untuk pamer, Zuan telah mengambil postur tubuh yang sangat sulit sebelumnya, sehingga otot-ototnya tegang. Petik dua petik dua, Qin Wanru. Dia punya banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan, tapi sebelum dia menyadarinya, Zuan telah kembali ke diri. Irsa. Apa yang ingin saya tanyakan lagi? Sial, orang ini membuatku lupa apa yang ada di pikiranku. Qin Wanru menatap Zuan dengan tenang beberapa saat sebelum akhirnya dia berhasil mengendalikan emosinya dan bertanya, apakah kamu terluka? Bagaimana perasaan Anda saat ini? Aku melihat pria itu memukulmu tepat di dadamu. Petik dua. Jika pria berpakaian hitam itu benar-benar seorang kultifator peringkat kedelapan, bahkan suaminya, Qin Songtian, ahli nomor satu kota Brightmoon, akan menderita luka parah setidaknya. Karena itu, dia sangat khawatir Zuan dalam kondisi yang buruk. Terluka. Ah ya, saya terluka. Zuan mencengkeram dadanya saat dia mulai berteriak berlebihan dan jatuh ke arah tubuhnya. Tetapi di tengah tindakannya, dia tiba-tiba teringat bahwa dihadapannya bukanlah istrinya sendiri, jadi dia segera menghentikan apa yang dia lakukan dengan ketakutan dan menggaruk kepalanya dengan canggung. Bawakan beberapa kistone kelas surga segera. Jika tidak ada batuki kelas surga, yang kelas bumi juga akan melakukannya. Selain itu, siapkan juga obat-obatan berkualitas tinggi dan jamu yang bergisi. Saya perlu memulihkan diri dari luka saya. Petik dua. Petik dua. Petik dua. Qin Wan Ru. Mendengar tuntutan konyol Zuan, Qin Wan Ru terlambat menyadari bahwa dia sebenarnya tidak terluka sama sekali. Namun, karena pertimbangan bahwa dia baru saja memberikan kontribusi besar kepada klan Chu, dia tahu bahwa ini bukan saat yang tepat untuk mencaci dia, jadi dia mengalihkan perhatiannya ke Yue San sebagai gantinya. Apakah kamu sudah menemukan identitas penyusup itu? Yue San menggelengkan kepalanya dan menjawab, belum. Dia tidak memiliki objek pengenal apapun padanya. Selain itu, wajahnya. Petik dua. Dia melirik Zuan dengan ketakutan sebelum berkata, pedang Dewa Nampulsa milik Tuan Muda terlalu kuat sehingga kepala penyusup itu sepertinya telah meledak. Kami tidak bisa mengenalinya sama sekali. Petik dua. Zuan tiba-tiba merasa sangat jijik. Bukankah old me sedikit terlalu ganas? Membunuhnya adalah satu hal, tetapi Anda benar-benar menghancurkan kepalanya seolah-olah itu adalah semangka. Zuan dengan cepat menyekat tangannya di pakaiannya. Untuk pamer, dia telah meletakkan jarinya di kepala silensi sebelumnya. Dia menyadari bahwa ada sensasi lengket di ujung jarinya, dan dia menyadari bahwa itu mungkin hanya masalah darah atau otak. Meski begitu, dia masih menikmati kejutan 10%, ketakutan 20%, kekaguman 30%, dan tatapan hormat 40% dari para penjaga. Dia merasa dikuatkan oleh tatapan mereka, seolah-olah dia baru saja makan setumpuk ginseng. Rasanya sangat menyenangkan menjadi kuat. Yah, meskipun itu palsu, itu masih sesuatu yang aku palsukan dengan keahlianku sendiri. ZU Kin Wanru setengah jalan mengucapkan kata-katanya saat dia dengan cepat mengingat apa yang dikatakan Zuan sebelumnya dan mengubah metode alamatnya. Ah ZU, apa kamu tahu identitas orang ini? Petik 2 Zuan ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin. Saya terlalu khawatir tentang luka cucuyan dan tidak bisa tidur, jadi saya mulai berjalan di sekitar tempat itu. Namun, pria ini tiba-tiba muncul entah dari mana dan menyerang saya. Petik 2 Zuan tidak mengungkapkan identitas Silesi karena dia tahu itu bisa menyebabkan banyak komplikasi. Silesi adalah seorang kultifator peringkat ke-8 yang terkenal, dan jika orang lain mengetahui bahwa Silesi telah mati di tangannya, dia pasti akan mendapatkan perhatian yang tidak diinginkan dari kekuatan lain di kota Bright Moon. Itu mungkin akan menyebabkan banyak masalah baginya, terutama karena dia belum memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya dari mereka. Selain itu, bukan gayanya untuk menonjol di tempat terbuka. Dia lebih suka bersembunyi dalam bayang-bayang dan menyerang musuh-musuhnya secara diam-diam. Saya lebih suka membiarkan Sikun tetap terkesima dengan kematian bawahannya. Ketika Kin Wan Ru mendengar bahwa dia mengkhawatirkan keselamatan putrinya, dia menganggupkan kepalanya setuju. Setidaknya Anda punya hati nurani. Namun, akun Zuan hanya menambah keraguannya. Mengapa seseorang tiba-tiba muncul dan mencoba mengambil nyawamu? Zuan mengangkat bahu dengan tenang dan menjawab, Bagaimana saya bisa tahu? Seseorang yang luar biasa seperti saya cenderung menarik tatapan kagum dari wanita cantik di sekitar. Beberapa pria mungkin menyimpan dendam terhadap saya karena itu dan mencari saya untuk balas dendam. Petik 2 Petik 2 Petik 2 Kin Wan Ru Petik 2 Petik 2 Yue San Petik 2 Petik 2 Para Penjaga Mereka tiba-tiba mengerti bahwa tidaklah aneh bagi seseorang untuk mengejar hidupnya. Sebaliknya, akan aneh jika tidak ada yang mencoba membunuhnya. Melihat reaksi dari kerumunan di sekitarnya, Zuan tahu bahwa mereka menyimpan keraguan tentang tanggapannya. Ha? Ironis sekali. Anda segera memercayai saya setiap kali saya berbohong, tetapi begitu saya mulai mengatakan yang sebenarnya, Anda langsung meragukan saya. Bagaimana Anda tahu dia adalah kultifator peringkat ke-8? Tanya Kin Wan Ru Saya menebaknya, dia terlihat cukup kuat, jawab Zuan dengan kedipan matanya yang polos. Kin Wan Ru mengangguk setuju. Tidak mungkin bagi kultifator peringkat ke-8 untuk dibunuh olehnya dengan begitu mudah, jadi lebih mungkin bagi pria berpakaian hitam untuk berada di peringkat ke-7 atau bahkan hanya peringkat 6 puncak. Tapi terlepas dari siapa itu, pria berpakaian hitam itu tetap bukanlah seseorang yang bisa ditangani Zuan. Jadi, dia bertanya, bagaimana Anda membunuhnya? Bagaimana, aku lebih kuat darinya, jawab Zuan sambil mengangkat bahu. Apakah kau tidak melihat betapa kerennya aku di ring duel selama turnamen klan? Aku juga seorang ahli, jadi bukankah normal bagiku untuk bisa membunuh ahli lain? Petik 2. Kin Wan Ru mendengus mendengar tanggapannya. Dia berpikir bahwa dia hanya tidak mau mengungkapkan kartu trufnya kepada mereka, jadi dia tidak repot-repot menyelidikinya. Ngomong-ngomong, di mana wanita itu? Dia tiba-tiba teringat melihat Zuan menarik tangan wanita lain, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Ah, wanita itu lari dari kesempatan pertama yang didapatnya, jawab Zuan. Kemudian, dia meninju telapak tangannya saat dia berkata dalam kesadaran, ah, aku hanya bertanya-tanya betapa anehnya seseorang mengejar hidupku. Sekarang aku memikirkannya, pria berpakaian hitam itu mungkin mengejar wanita itu. Ha, sayang sekali dia kabur terlalu cepat. Aku bahkan tidak berhasil menanyakan namanya. Setidaknya yang bisa dia lakukan adalah mempertunangkan dirinya denganku karena telah menyelamatkan hidupnya, kan? Petik 2. Yue San menatap Zuan dengan mata penuh kekaguman. Betapa luar biasanya tuan muda kita, untuk berpikir bahwa dia akan bermimpi memiliki wanita lain bertunangan dengannya di depan ibu mertuanya. Di sisi lain, pikiran Qin Wan Ru bergerak ke arah yang berbeda. Aku juga diselamatkan olehnya sebelumnya. Mungkinkah dia mencoba menggodaku di sini? Huff, aku rasa dia toh tidak punya nyali. Petik 2. Pikirannya membuatnya merasa sangat canggung, jadi dia dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke penjaga dan mulai memberikan perintah. Dia menginstruksikan para penjaga untuk menggeledah daerah tersebut untuk memeriksa apakah ada penyusup lain di daerah tersebut sambil menugaskan lebih banyak penjaga untuk berpatroli di perimeter luar klancu. Setelah itu, dia memanggil anggota dari cabang lain, Yue San, Hong Zhong, dan pembantu dekat klancu lainnya untuk membahas masalah ini. Segera, satu-satunya yang tersisa di halaman adalah Zuan. Setelah memastikan bahwa semua orang telah pergi, dia membawa Kiao Sui Ying keluar dari semak-semak, hanya untuk menemukan bahwa tubuhnya sangat panas, hampir seolah-olah dia baru saja keluar dari tungku. Khawatir orang lain akan memperhatikannya, dia dengan cepat membawanya kembali ke kamarnya. Beruntung para penjaga yang ditugaskan di dekat kamarnya telah dikirim ke tempat lain karena penyusup yang tiba-tiba itu, yang membuatnya lebih mudah untuk memasukkan Kiao Sui Ying kembali ke kamarnya tanpa ketahuan oleh siapapun. Dia dengan cepat menuangkan secangkir teh dingin dan memberikannya kepada Kiao Sui Ying, tetapi sepertinya tidak berhasil. Dia ingat bagaimana pasien yang demam di dunia sebelumnya biasanya mengenakan kain di dahi mereka untuk menurunkan suhu, jadi dia keluar untuk mengambil air. Namun, sebelum dia bisa pergi, dia tiba-tiba merasakan sesuatu mencengkeram lengannya. Dia menoleh, hanya untuk melihat bahwa Kiao Sui Ying telah bangun. Matanya tidak sejelas biasanya. Sebaliknya, mereka diliputi oleh niat asmara. Jangan pergi gelombang. Aku akan keluar untuk mengambil air untuk mendinginkanmu. Atau haruskah aku membawamu ke danau agar bisa mandi air dingin? Itu akan membantu mengurangi efek racunmu, kan? Tanya Zuan dengan cemas. Namun, Kiao Sui Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin racun klansi bisa diatasi semudah itu. Ah, apakah kamu masih memiliki pil menenangkan hati yang diberikan Xiaosi sebelumnya? Tanya Zuan. Saya tidak memilikinya. Kiao Sui Ying menggelengkan kepalanya sambil terus menatapnya dengan saksama. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Zuan mengerutkan kening. Haruskah aku membawamu ke tempat Xiaosi sekarang? Kamu bodoh? Apakah kamu berpura-pura tidak tahu? Suara tajam Kiao Sui Ying terdengar sangat manis dan menyenangkan, seolah-olah telah dicampur dengan madu. Bab 229, Prodigy. Suaranya yang manis terasa seperti seekor kucing yang sedang menggaruk-garuk hatinya. Dia memandang wanita yang tersipu di tempat tidur, dan itu membuat tenggorokannya menjadi kering. Dia berkomentar dengan suara serak, sebenarnya, saya seorang pria sejati. Kiao Sui Ying biasanya akan marah setelah mendengar kata-kata itu, tapi dia mengabaikan kata-katanya sepenuhnya. Dia terus meraih tangannya dengan erat dan berkata, jangan tinggalkan aku. Saya takut. Ya, aku tidak akan meninggalkanmu. Zuan duduk di samping dan merapikan rambutnya, yang sedikit berantakan karena keringat membasahi dahinya. Dia tidak akan sebodoh itu untuk pergi saat ini. Dia telah menonton terlalu banyak serial drama televisi untuk mengetahui bahwa pria lain kemungkinan akan menyelinap masuk dan memanfaatkannya jika dia pergi sekarang untuk mencari penawar. Kiao Sui Ying mengerang pelan sebelum bergegas untuk memeluknya erat. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis, jadi dia tidak tahu bagaimana melakukan hal semacam itu. Dia hanya bisa secara naluriah memeluk tubuhnya, seolah-olah ini adalah satu-satunya cara baginya untuk melampiaskan panas di tubuhnya. Tolong, bantu aku, gumam Kiao Sui Ying dengan tidak jelas. Zuan bahkan sedikit mencemoh dirinya sendiri. Dia telah trauma oleh Ji Xiaosi yang menghalangi tujuannya sehingga dia lupa metode paling primitif untuk mengurangi efek afrodisiak. Melihat bibir montok wanita itu, Zuan menelan seteguk air liur saat dia mulai mencondongkan tubuh ke depan. Tapi saat bibir mereka akan bersentuhan, suara Cu Huan Zhao tiba-tiba terdengar di depan pintu, kakak ipar, kakak ipar. Zuan segera tersentak ngeri. Sial, akan ada neraka jika gadis kecil itu bertemu dengan pemandangan ini. Kiao Sui Ying telah mengkhianati klan Cu, dan Cu Huan Zhao adalah anggota klan Cu. Jika mereka bertemu satu sama lain, tidak mungkin Huan Zhao melepaskannya dengan mudah. Selain itu, kondisi Kiao Sui Ying saat ini membuat situasinya semakin rumit. Dia tidak akan bisa menjelaskan masalah ini jika dia melihat ini. Dia dengan cepat mencari di daerah itu, tetapi kamarnya terlalu sederhana untuk menyembunyikan siapapun di sini. Mendengar saat langkah kaki semakin dekat, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di kepalanya. Dia memikirkan tentang trik yang digunakan oleh protagonis dari Rusa dan Kuali, Wei Xiaobao, dan dia segera membungkus Kiao Sui Ying dengan selimut sebelum menempatkannya secara horizontal di sudut tempat tidur. Kemudian, dia menarik tirai untuk menutupinya. Setelah semua itu selesai, dia duduk di depan tempat tidur untuk mencegahnya berguling keluar. Jangan bersuara, oke, memperingatkan Zuan. Jika Kiao Sui Ying mengeluarkan erangan di sini, dia kemungkinan akan menderita cambuk yang mengerikan dari Chu Huan Zhao. Kakaipar gelombang kakaipar. Langkah kaki semakin dekat sebelum Chu Huan Zhao tiba-tiba menerobos pintu. Kelopak mata Zuan bergerak-gerak. Gadis itu benar-benar seorang yang kejam. Saya jelas-jelas mengunci pintu saya sebelumnya, tetapi dia masih menerobos masuk tanpa ragu-ragu. Itu kamu, Huan Zhao. Zuan memaksakan senyum, meskipun dia tahu bahwa senyumnya mungkin terlihat sangat mengerikan saat ini. Hem, Anda sebenarnya berada di kamar Anda. Mengapa Anda tidak menanggapi panggilan saya? Tanya Chu Huan Zhao dengan ragu. Kamu memanggilku. Zuan berpura-pura tidak tahu. Aku tidak mendengarmu. Ah, apa yang membawamu kemari? Apa kau tidak menjaga kakak perempuanmu? Petik 2. Ibuku sekarang merawat kakak perempuanku. Saya mendengar bahwa Anda berselisih pendapat dengan seorang ahli, dan saya. Kakak perempuan saya khawatir sesuatu mungkin terjadi pada Anda, jadi dia mengirim saya ke sini untuk memeriksa Anda, kata Chu Huan Zhao. Meskipun dia mengomel, suaranya lembut dan membawa kualitas awet muda, membuatnya menyenangkan di telinga. Hanya saja Zuan sedang tidak ingin menikmatinya sekarang. Apakah kakak perempuanmu benar-benar mengkhawatirkanku? Tanya Zuan dengan heran. Dia mungkin tidak mengatakannya dengan keras, tapi aku masih bisa mengatakannya. Dia mengisyaratkan dengan sangat kuat agar saya pergi untuk melihat-lihat, jawab Chu Huan Zhao. Dia menyipitkan matanya karena curiga dan bertanya, apa terjadi sesuatu di antara kalian berdua di penjara bawah tanah? Mengapa rasanya kalian berdua menjadi lebih dekat dari sebelumnya? Petik 2. Apakah kita? Hahaha, saya rasa saya hanya orang yang sangat disukai. Kesan kakak perempuanmu padaku mungkin membaik setelah menghabiskan beberapa hari bersama, Zuan menertawakannya. Oh ya, bagaimana kamu menyelamatkan kakak perempuanku? Kulitnya terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya, jadi sepertinya metode anda cukup efektif, tanya Chu Huan Zhao dengan rasa ingin tahu. Mengapa kamu tidak bertanya pada kakak perempuanmu saja? Zuan bisa merasakan bahwa Kiao Suying sangat marah, jadi dia tidak berminat untuk menjelaskan apapun kepada Chu Huan Zhao saat ini. Aku bertanya padanya, tapi dia tidak mau memberitahuku. Chu Huan Zhao cemberut. Dia mengambil tempat duduk di samping tempat tidur sebelum melanjutkan, aku merasa kalian berdua telah berubah setelah kembali dari penjara bawah tanah, seperti aku telah menjadi orang luar sekarang. Petik 2 petik 2, Zuan. Saya pasangan dengan kakak perempuan anda. Bukankah sudah jelas bahwa anda adalah orang luar di sini? Namun, dia masih bisa mengerti dari mana asal Chu Huan Zhao. Bagaimanapun, dia dan Cu Cu Yan adalah saudara perempuan dekat selama ini, jadi dia yang masuk ke dalam gambar mungkin meninggalkan perasaannya seolah-olah dia telah kehilangan kakak perempuannya. Selain itu, dia sering bergaul dengan Chu Huan Zhao karena hanya dia yang tidak mendiskriminasi dia di sini. Dari perspektif seperti itu, Cu Cu Yan juga seperti orang luar di sini. Jadi, kemajuan hubungannya dengan Cu Cu Yan akhirnya mengakibatkan pengucilan Chu Huan Zhao, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan merasa sedikit kecewa. Jadi, apakah kamu terluka dari pertarungan sebelumnya? Chu Huan Zhao tiba-tiba teringat tujuannya di sini dan mulai menyentuh tubuhnya untuk memeriksa apakah ada luka. Chu An kaget dengan tindakannya. Orang harus tahu bahwa dia benar-benar hanya bisa dijangkau dari Kiao Sue Ying saat ini. Hanya satu gerakan ceroboh yang bisa membuatnya menyentuh Kiao Sue Ying. Jadi, dia dengan cepat bergeser ke samping sedikit dan meraih lengan Chu Huan Zhao, berkata, Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Mengingat keahlian saya, bagaimana mungkin seorang penyusup bisa menjadi ancaman bagi saya. Petik 2. Ku dengar kau menggunakan pedang surgawi enam pulsa atau semacamnya. Tanya Chu Huan Zhao dengan menderu. Apa yang salah? Tanya Zuan dengan marah saat dia menyadari cemohan dalam suara Chu Huan Zhao. Heh, Anda mungkin bisa membodohi orang lain, tetapi bagaimana Anda bisa membodohi saya? Bagaimana mungkin aku tidak tahu levelmu seperti apa? Chu Huan Zhao berpikir tentang bagaimana dia mencambuk Zuan saat itu, dan itu membuat bibirnya tersenyum ceria. Zuan juga bisa menebak apa yang dia pikirkan, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Kamu hanya berhasil mendapatkan apa yang kamu inginkan karena aku cukup sopan untuk tidak menentangmu. Selain itu, saya telah berkembang pesat sejak saat itu. Bukankah normal bagi seorang anak ajaib seperti saya untuk memajukan kultivasi saya dengan cepat? Petik 2. Baiklah, baiklah, kamu ajaib. Chu Huan Zhao masih tersenyum beberapa saat yang lalu ketika wajahnya tiba-tiba berubah muram. Dia mengendus sedikit sebelum berkomentar, Hem, mengapa ada aroma wanita di sini? Petik 2. Petik 2. Petik 2. Zuan. Apakah kamu seekor anjing? Bagaimana Anda bisa menciumnya? Aroma Kiao Sui Ying biasanya sangat halus, tetapi di bawah pengaruh obat, tubuhnya akhirnya mengeluarkan bau muski yang manis. Mempertimbangkan seberapa dekat Chu Huan Zhao dengannya, akan aneh jika dia tidak menciumnya. Apakah kamu menyembunyikan seorang wanita? Chu Huan Zhao melompat berdiri dengan gelisah. Tidak heran mengapa Anda tidak menanggapi saya lebih awal. Anda pasti bermain-main dengan beberapa wanita. Siapa ini? Keluar. Dia mulai menggeledah ruangan sambil berteriak. Apa yang kamu teriakkan? Aku telah menjaga diriku tetap suci untuk kakak perempuanmu. Apakah aku orang yang seperti itu? Tanya Zuan dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Ya, kamu orang seperti itu. Seru Chu Huan Zhao. Dia berlutut di lantai dan mulai mencari di bawah tempat tidur. Dia tidak bisa membayangkan betapa menariknya lekuk tubuh wanita muda seperti dia ketika berjongkok di depan seorang pria. Zuan dengan cepat mengalihkan pandangannya sambil membelai hidungnya. Sial, kenapa ini terus terjadi sampai hari ini? Hanya masalah waktu sebelum aku mati di tangan para wanita ini. Setelah melihat tidak ada orang di tempat tidur, Chu Huan Zhao melanjutkan untuk mencari tempat lain di ruangan itu. Dia membuka lemari dan memeriksa di balik layar. Tetapi meskipun ruangan ini tidak terlalu besar, dia tidak dapat menemukan apapun. Berbicara, di mana Anda menyembunyikannya, Chu Huan Zhao mulai kehilangan kesabaran. Wanita apa yang mungkin ada di sini? Bukankah Anda sudah mencari di area tersebut? Tidak ada orang di sini. Zuan mengangkat bahu tanpa daya. Chu Huan Zhao tiba-tiba berkomentar dalam intrik, Momo ngomong, kamu sudah duduk di sana untuk beberapa waktu sekarang. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia mulai berjalan ke sampingnya untuk memeriksa area di belakangnya. Zuan sangat gugup sehingga dia merasa jantungnya akan melompat keluar dari dadanya. Dia dengan cepat meraihnya dan berseru, Huan Zhao, aku tidak tahu bahwa kamu begitu peduli padaku. Kau cemburu. Ah, apa? Bagaimana mungkin saya bisa cemburu? Ah, aku hanya mengawasimu untuk kakak perempuanku. Raung Chu Huan Zhao sebagai jawaban. Juga, lepaskan tanganku sekarang. Chu Huan Zhao berjuang untuk membebaskan dirinya dari cengkeraman Zuan, sehingga dia mengulurkan tangannya untuk mendorongnya. Namun, dia tiba-tiba menyentuh bagian tertentu dari tubuhnya, dan kedua tubuh mereka langsung menegang. Wajah Chu Huan Zhao segera memerah saat dia melepaskan tangan Zuan. Kakau cabul saudara ipar. Kamu benar-benar punya pikiran seperti itu tentang aku. Aku akan memberitahu kakak perempuanku. Petik 2 Dengan menghentakkan kakinya, dia bergegas keluar kamar karena malu. Zuan merasa sangat frustrasi. Bukan karena dia mesum, tapi ini hanyalah reaksi alami setelah dia diprovokasi oleh Kiao Suying. Kebetulan Chu Huan Zhao menyentuhnya dan berpikir bahwa itu diarahkan padanya. Bagaimanapun, dia masih sangat senang untuk memusirnya, jadi dia tidak akan repot-repot mencoba menjelaskan hal-hal kepadanya. Dia dengan cepat mengunci pintu kamar, hanya untuk melihat bahwa kuncinya telah benar-benar rusak. Itu membuat kelopak matanya sedikit berkedut. Dia benar-benar seperti dinosaurus. Khawatir orang lain akan menerobos masuk, dia dengan tegas menggunakan T.E. Swat sebagai pengunci pintu. Sementara itu, Kiao Suying, yang terbungkus selimut, merabah-rabah dan baru saja akan jatuh ke lantai ketika Zuan dengan cepat bergegas kembali untuk menangkapnya sebelum menempatkannya kembali ke tempat tidur. Sepertinya nona kedua, Kiao Suying menghentikan kata-katanya di tengah jalan saat dia mengulurkan tangan untuk mengaitkan dagunya. Kemudian, dia membungkuk dengan bibirnya yang hangat. Tubuh yang lembut, terbakar dan wangi yang memikat, Zuan merasa seperti ledakan kecil terjadi di kepalanya. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa menahan godaan seperti itu? Mengapa tubuhmu sangat harum? Tanya Zuan. Mata Kiao Suying menatap Zuan dengan mata grogi dan setengah tertutup saat dia bergumam sebagai jawaban, bukankah normal bagi peri kayu seperti saya untuk mengeluarkan aroma bunga? Tapi kenapa aku tidak menciumnya sebelumnya? Tanya Zuan dengan rasa ingin tahu. Ini adalah aroma khusus yang tidak seperti aroma apapun yang pernah dicium Zuan sebelumnya. Mereka berdua telah berpelukan berkali-kali di masa lalu, mereka bahkan pernah memamerkan tubuh mereka di depan satu sama lain pada satu waktu, tetapi dia belum pernah mencium aroma ini sebelumnya. Petik 2. Karena, hanya ketika aku merasa, merasa bersemangat barulah aku, mengeluarkan aroma seperti itu. Kiao Suying memejamkan mata, tetapi bulu matanya yang panjang terus berkedip. Dadanya yang terengah-engah menunjukkan betapa gugupnya dia saat ini. Siapapun yang tidak membalas setelah mendengar kata-kata itu akan benar-benar orang bodoh. Zuan berdebar kencang di dadanya saat dia membungku untuk menciumnya. Tanpa disadari, jubah Kiao Suying telah turun, memperlihatkan tubuh yang bahkan lebih ramping dari wanita normal. Karena efek obatnya, kulitnya yang putih tertutup cahaya kemerahan, membuatnya lebih menawan dari biasanya. Ketika mereka berdua akhirnya menjadi satu, sedikit rasa sakit melintas di wajah Kiao Suying. Dia mencondongkan tubuh dan menggigit bahu Zuan. Zuan mendesis kesakitan. Kenapa kamu menggigitku? Saya memberi Anda gambaran tentang bagaimana perasaan saya. Kiao Suying menatapnya dengan mata berkaca-kaca yang cukup untuk meluluhkan pria yang paling tidak sentimental sekalipun. Zuan merasakan semburan emosi saat dia memeluknya dengan lebih lembut. Bab 230, Janji Butuh beberapa waktu sebelum efek obat akhirnya meredah, dan mata Kiao Suying akhirnya mendapatkan kembali kejernihannya. Melihat pria di atasnya, dia menggigit bibirnya dengan erat saat dia bertanya-tanya bagaimana Cucuyan bisa menahannya saat itu. Bahkan ketika tubuhnya dioleh obat, dia masih hampir tidak dapat pulih dari dampaknya. Saat itu, Meridian Ki Cucuyan compang kemping dan budidayanya lumpuh, yang berarti dia membawanya hanya dengan tubuhnya yang lemah. Memikirkan hal itu saja membuat Kiao Suying merasa hormat padanya. Apa yang sedang aku pikirkan? Kiao Suying yang malu menunduk dan membungku untuk memeluk pria di depannya. Dia merasa sangat malu sehingga dia tidak berani menatap matanya. Keesokan harinya, Zuan bangun dengan segar. Dia tanpa sadar memulurkan tangan ke orang di sampingnya untuk memeluknya, tetapi tangannya jatuh kosong. Sensasi lembut yang dia alami tadi malam tidak ada. Terkejut, dia dengan cepat duduk ke atas, hanya untuk menemukan bahwa wanita yang ada di sampingnya telah menghilang tanpa jejak. Hanya aroma yang tertinggal di selimut yang membuktikan bahwa kejadian semalam bukan hanya mimpi. Salju, Zuan dengan cepat mulai mencari di daerah itu. Jangan repot-repot membuang-buang tenaga. Dia sudah pergi, sebuah suara dingin terdengar. Dia melihat jiwa mili terbaring dengan santai di atas ranjang kayu di ujung ranjang, samar-samar memperlihatkan kakinya yang mulus dan cantik melalui jubahnya. Namun, wajah cantiknya saat ini diselimuti oleh amarah yang membekukan. Anda telah berhasil menjebak mili untuk plus 233 kemarahan. Zuan tercengang. Dia pergi. Seperti itu. Tapi yang lebih penting, kenapa kamu marah di sini? Permaisuri kakak, ada apa? Tanya Zuan. Kamu masih berani bertanya. Mili segera melompat dan mengambil posisi duduk yang benar. Kamu tidak bermoral berani menunjukkan padaku pemandangan mengerikan sepanjang malam. Anda berhasil menjebak mili untuk plus 513 rage. Zuan merinding mendengar kata-kata itu. T tunggu sebentar, siapa yang menyuruhmu mengawasi kami? Anda bisa saja menutup mata Anda. Belum lagi, Anda menonton sepanjang malam. Astaga, aku merasa seperti baru saja dimanfaatkan. Petik 2. Dia dengan cepat mengambil selimut dan membungkusnya rat-rat di sekitar tubuhnya, seolah-olah melindungi dari seorang cabul. Petik 2. Petik 2. Mili. Anda mengatakan bahwa saya memanfaatkan Anda. Mili langsung melesat ke sisi tempat tidurnya dan menginjakan kaki ke bingkai tempat tidur. Dia menatapnya dengan dingin saat kilatan berbahaya melintas di matanya. Zuan tidak bisa membantu tetapi memperhatikan bagaimana pakaian Mili jauh lebih terbuka kali ini, memperlihatkan punuk dadanya. Apakah orang-orang dinastikin berpakaian begitu berani? Orang harus tahu bahwa pakaian Mili dibuat dari kesadarannya, jadi itu sepenuhnya berdasarkan preferensi dan kebiasaannya. Wow, sebenarnya dia memakai dress berkerah rendah. Sepertinya permaisuri kakak cukup lincah. Apa yang kamu lihat? Mili sangat marah melihat Zuan menatapnya alih-alih menjawab pertanyaannya. Anda telah berhasil menjebak Mili untuk plus 256 kemarahan. Kamu memperlihatkan belahan dadamu tepat di depanku. Pilihan apa yang saya miliki selain melihatnya. Zuan bertanya-tanya mengapa Mili masih sangat pemarah meski sudah direduksi menjadi jiwa. Selain itu, apakah kamu tidak mengenakan pakaian seperti itu sehingga orang lain bisa melihatnya? Anda harus senang bahwa saya menghargai selera fashion Anda. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Mili. Kamu benar-benar memiliki lidah yang fasih. Tidak heran mengapa kamu bisa menipu gadis-gadis kecil itu agar jatuh cinta padamu. Meskipun kata-kata Mili masih menggigit, kulitnya jelas sedikit membaik. Dia menegakkan tubuhnya dan menarik sedikit gaunnya, tampaknya merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapannya. Ria ini benar-benar orang yang aneh. Di masa lalu, tidak peduli apa yang saya kenakan, tidak ada yang berani menatap saya dengan mata tak kenal takut. Bahkan sekarang, setelah dinasti Kin besar dihancurkan dan dia bukan lagi seorang permaisuri lagi, dia masih akan merobek mata siapapun yang berani menatapnya. Sayang sekali bahwa hidupnya saat ini terikat pada orang ini, sehingga dia tidak mampu untuk membunuhnya atau bahkan menghukumnya. Dia sangat frustasi melihat bahwa tidak ada yang berhasil padanya sama sekali, membuatnya bingung. Kamu bilang Snow sudah pergi lebih awal. Kemana dia pergi? Tanya Zuan. Bagaimana saya bisa tahu? Mili mendengus. Dia menunjuk ke samping dan berkata, kamu tidur seperti batang kayu mati sehingga dia bahkan punya waktu untuk menulis surat untukmu. Surat. Zuan memperhatikan adanya surat di atas meja, dan dia dengan cepat bergegas mengambilnya. Tubuh telanjang Zuan yang terpapar tiba-tiba membuat Mili sedikit tersipu. Dia dengan cepat menoleh ke samping saat dia berkata, tidak bisakah kamu setidaknya mengenakan pakaian dulu. Lagi pula kau sudah melihat semuanya untuk satu malam. Tidak ada bedanya apakah saya memakai pakaian sekarang atau tidak. Zuan memutar matanya. Petik dua petik dua. Mili. Orang ini benar-benar menyebalkan. Dia berbalik untuk mengatakan sesuatu padanya ketika dia tiba-tiba menyadari bagian tertentu dari tubuhnya yang membuat jantungnya berdetak kencang. Itu sangat luar biasa sehingga benar-benar menahan kata-katanya. Namun, Zuan tidak mempedulikannya. Dia mengambil surat yang ditinggalkan Kiao Sui Ying dan mulai membacanya dengan cermat. Saya pergi sekarang. Sekarang setelah saya berselisih dengan klansi, saya harus merelokasi orang-orang saya sebelum klansi akhirnya datang dan bergerak. Untuk masalah tadi malam, terima kasih. Juga, jangan beritahu nona cuh tentang itu. Jika Anda tidak senang tinggal di klansi, Anda dapat mencari saya di ibu kota. Petik satu. Kata-kata di surat itu terlihat sedikit berantakan, sepertinya mencerminkan keraguan-keraguan di hatinya saat dia menuliskannya. Dia benar-benar pergi, berpikir tentang kehangatan yang mereka bagi tadi malam, tiba-tiba dia merasa sangat hampa di dalam. Dia menyimpan surat itu sebelum berbalik untuk melihat Mili. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutu dengan enggan, karena kamu ada di sekitar, mengapa kamu tidak mencoba menghentikannya? Anda setidaknya harus membangunkan saya sehingga saya bisa memucapkan selamat tinggal padanya. Petik dua. Mengapa saya harus melakukan itu? Jawab Mili. Petik dua petik dua. Zuan. Wow. Itu adalah poin yang sangat bagus sehingga saya bahkan tidak dapat menemukan satu kata pun untuk membantahnya. Namun, semakin Mili memikirkannya, semakin marah dia. Tahukah kamu seberapa banyak masalah yang kamu buat untukku tadi malam? Masalah. Zuan tercengang. Apa yang kamu lakukan untukku sama sekali? Huff. Anda menyebabkan keributan besar tadi malam. Saya tidak akan pernah membayangkan bahwa tubuh kecil gadis itu akan mampu menghasilkan jeritan yang begitu keras. Jika saya tidak memasang penghalang di sekitar rumah, perselingkuhan Anda akan diketahui oleh seluruh klancu sekarang. Petik dua. Pikiran bahwa seorang permaisuri seperti dia benar-benar harus merendahkan dirinya untuk membersihkan setelah dia seolah-olah dia adalah seorang kasim atau pelayan membuatnya merasa sangat tertahan. Anda berhasil menjebak Mili untuk plus enam dua tujuh kemarahan. Zuan merasakan keringat dingin yang memancar setelah mendengar kata-kata itu. Dia begitu asyik dengan akting tadi malam sehingga dia tidak memperhatikan detailnya. T. Terima kasih. Zuan tidak yakin apa yang harus dia katakan pada saat seperti ini. Kamu lebih baik tidak membuatku bersih-bersih setelah kamu sekali lagi. Saya tidak akan bersabar lain kali. Mili masih marah karena penampilan yang tidak diharapkan tadi malam. Zuan tertawa malu-malu sebelum mengganti topik. Karena kamu sudah bangun, mengapa kamu tidak menanggapi panggilan saya tadi malam? Bukankah kamu masih hidup dan menendang sekarang? Mili memutar matanya. Aku hampir mati. Seru Zuan. Saya harus menggunakan semua kartu truf saya untuk bertahan hidup. Jika bukan karena Mituwa, kita berdua pasti sudah mati sekarang. Petik dua. Apa kau tahu kenapa aku tidak keluar? Tanya Mili dingin. Apakah karena kamu tidak bisa mengalahkan silesi? Zuan mencoba menebak. Petik dua petik dua. Mili. Anda berhasil menjebak Mili untuk plus tiga satu empat rage. Mulut orang ini benar-benar. Ark. Dengan harum dingin, dia berkata, hanya peringkat ke delapan awal tidak mungkin cocok untukku. Aku tidak muncul karena aku tidak ingin kamu bergantung padaku. Anda tidak akan pernah menjadi kuat setelah Anda bergantung pada orang lain. Juga, jika Anda mengadopsi mentalitas yang selalu saya bersihkan setelah Anda, Anda mungkin mulai dengan bodohnya melompat ke dalam bahaya di setiap kesempatan yang Anda dapatkan. Agar saya bisa hidup setidaknya beberapa tahun lagi, saya pikir lebih bijaksana bagi saya untuk mengambil beberapa risiko di awal. Jika Anda bahkan tidak dapat bertahan dari cobaan sepele seperti itu, saya mungkin lebih baik mengakhiri semuanya di sini agar tidak memperpanjang penderitaan saya. Petik dua. Kata-kata itu menghantam hati Zuan seperti bunyi lonceng yang keras. Dia memang menjadi lebih berani dari sebelumnya karena kehadiran Mili, berpikir bahwa tidak mungkin dia bisa menutup matanya jika dia berada dalam bahaya. Lama kemudian, dia membungkuk dalam-dalam ke arahnya dan berkata, saya telah tercerahkan. Saya tidak akan bergantung pada Anda lagi dan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan masalah saya sendiri. Petik dua. Anda tidak bisa mencoba yang terbaik, kamu harus bisa melakukannya. Di masa depan, kecuali itu adalah lawan dari peringkat master ke atas, Anda seharusnya tidak bermimpi membuat saya menyelamatkan Anda. Saya harap Anda setidaknya bisa mengerti sebanyak itu, kata Mili. Juga, bisakah kamu setidaknya memakai pakaianmu dengan benar sebelum berbicara denganku di masa depan. Berhenti melempar barangmu. Petik dua. Juga, bisakah kamu setidaknya memakai pakaianmu dengan benar-benar sebelum berbicara dengan benar-benar sebelum berbicara dengan benar-benar sebelum berbicara? Terima kasih.